UMG Season 209, Petir Mengejutkan Surga Melihat Yeyuan menyingkirkan pedang tulang dengan tenang, kedua mata Empyrean Windelike secara praktis memuntahkan api. Masa depan Fast Wind Assemble benar-benar terbunuh begitu saja, tepat di bawah kelopak matanya. Dia berpikir bahwa dengan mengandalkan kekuatan Empyreannya, sangat tidak mungkin hal seperti itu terjadi. Yeyuan juga tidak akan berani membunuhnya tepat di wajahnya. Tapi Yeyuan membunuhnya begitu saja. Pang, kamu punya nyali. Empyrean Windelike mengertakkan gigi karena kebencian dan berkata. Yeyuan berkata dengan dingin, Feng Tianyang mendambakan fisik surga Wihin yang mendalam dari Luer. Dia pantas mati, petik dua. Jika Feng Tianyang hanya menyukai kecantikan Luer, Yeyuan juga tidak akan membangkitkan niat membunuhnya. Bagaimanapun, semua orang menyukai hal-hal indah. Yeyuan tidak akan menjadi begitu gila, membunuh siapapun yang menyukai orang-orang di sekitarnya. Tapi Feng Tianyang seharusnya tidak memiliki desain pada tubuh Dewa Luer. Jika Feng Tianyang mengambil fisik surga Wihin yang mendalam dari Luer, Luer akan menjadi lumpuh jika kecil, atau menendang ember jika serius. Bagaimana Yeyuan bisa mentolerir hal semacam ini? Bagus-bagus-bagus. Hari ini, jika aku, Windelike, tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Empyrean Windelike sudah sangat marah, tubuhnya memancarkan aura yang keterlaluan. Feng Tianyang adalah master masa depan ekstrim utara, adalah masa depan fast wind assemble. Sekarang, dia benar-benar sudah mati. Kemarahan Empyrean Windelike bisa dibayangkan. Benar-benar makhluk kecil yang kejam, kamu berani membunuh keponakan terhormat Tianyang, itu menjadi musuh dengan seluruh negeri di ujung utara. Hari ini, Empyrean ini pasti akan membunuhmu. Empyrean Ice Cloud segera melompat keluar dan berkata, Teman kecil Yeyuan, kamu berlebihan dalam masalah ini. Hari ini, kamu harus tetap di sini. Empyrean ini tidak akan duduk diam dan tetap acuh-ta'acuh juga. Empyrean Red Viter juga berkata, Dengan Feng Tianyang sekarat di Jiu Luoji, akan sulit bagi mereka semua, orang-orang ini, untuk membebaskan diri dari kesalahan. Setelah Empyrean Fast Wind menyelidikinya, mereka tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Makanya, sikap mereka harus ditunjukkan sekarang juga. Empyrean selainnya juga angkat bicara, ingin menangkap Yeyuan satu demi satu. Kedua mata Yeyuan menyipit, dan dia berkata sambil tersenyum, Bunuh aku. He he, urusan hari ini belum berakhir. Ketidakadilan yang diderita Luer beberapa tahun ini, kamu ini akan mengklaimnya kembali untuknya hari ini sekaligus. Hari ini, Ye ini akan memusnahkan menara awan es Anda sampai ke orang terakhir. Petik 2. Yeyuan tinggal di belakang bukan untuk keberanian atau untuk bertarung. Ketika dia menemukan masalah dalam metode budidaya Luer, dia telah membangkitkan niat membunuh menuju Empyrean Ice Cloud. Selanjutnya, di menara awan es ini, orang-orang yang menindas Luer biasanya bukan minoritas. Bagi Yeyuan, menara awan es sudah tidak perlu ada lagi. Hanya saja kata-kata ini terdengar terlalu sombong di telinga orang lain. Hahaha, kamu ingin membunuh Empyrean ini. Nak, kuakui kau sangat kuat, tapi kau, hanya alam dewa sejati, ingin membunuh Empyrean. Ketika Empyrean Ice Cloud mendengar itu, dia tertawa terbahak-bahak. Semua orang menggelengkan kepala satu demi satu, merasa bahwa Yeyuan terlalu cuek. Dia memang berbakat tak tertandingi. Tapi ingin membunuh seorang Empyrean, dia jelas belum cukup memenuhi syarat. Secara teori, pedang Yeyuan itu cukup untuk mengancam pembangkit tenaga listrik Empyrean. Hanya saja para Empyrean ini juga bukan orang bodoh. Apakah mereka akan berdiri di sana dan membiarkan Yeyuan membunuh? Selain itu, pedang mengerikan semacam itu, konsumsinya pasti akan luar biasa. Berapa banyak pedang yang bisa dilepaskan Yeyuan? Yeyuan menghela nafas sedikit, bola logam gelap tiba-tiba muncul di tangannya. Benda ini awalnya adalah kartu truf terakhirku, aku tidak ingin menggunakannya dengan mudah. Tapi hari ini, untuk membunuhmu, aku hanya bisa menggunakannya. Ketika Yeyuan sedang berbicara, dia terlihat enggan untuk berpisah. Hahaha, hahaha, ha, ha, tawa Empyrean Ice Cloud berangsur-angsur berhenti, ekspresi wajahnya menjadi sangat menarik. Bukan hanya dia, setelah Empyrean selain melihat bola hitam itu, masing-masing dan setiap ekspresi mereka menjadi sangat serius. Bahkan Empyrean Windelike, kemarahan di wajahnya juga berkurang drastis. Saat ini, ada lebih banyak kekhawatiran dan ketakutan. Jelas, dia takut pada bola hitam ini seperti harimau. Petir mengejutkan surga. Ini, ini adalah petir mengejutkan surgawi tingkat kaisar surgawi. Kamu, kenapa kamu memiliki hal semacam ini? Empyrean Ice Cloud berteriak dengan aneh. Bagaimana masih ada ketenangan yang dulu? Saat ini, ketakutan dan teror tertulis di seluruh wajahnya. Dan Empyrean lainnya juga tanpa sadar memisahkan jarak darinya. Ye Yuan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, ternyata kalian semua mengenali hal ini ya. Maka saya tidak perlu melakukan penjelasan apapun. Men, barusan, bukankah kalian semua sangat galak, ingin menegakkan keadilan atas kematian Feng Tianyang? Tidak apa-apa, saya tidak keberatan. Saya menyambut anda semua untuk datang menemui saya untuk menuntut keadilan kapan saja. Petik 2 Semua wajah Empyrean menjadi hitam, hampir pingsan karena marah. Tuntut keadilan saya, itu adalah petir mengejutkan surga. Petir mengejutkan surgawi tingkat kaisar surgawi. Heaven Socking Lightning adalah konsumsi satu kali. Di dalamnya tersegel kekuatan satu serangan pembangkit tenaga listrik tertentu. Setelah dibuka, itu akan setara dengan serangan habis-habisan pembangkit tenaga listrik itu. Dan Heaven Socking Lightning memiliki banyak warna berbeda. Di antara mereka, tingkat tertinggi dari Heaven Socking Lightning berwarna hitam, dan itu disempurnakan dengan metode khusus. Sangat sulit untuk ditemukan. Apa yang disegel di dalamnya secara alami adalah serangan pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi. Jika itu adalah Heaven Socking Lightning tingkat Empyrean, semua orang tidak akan menjadi begitu menakutkan. Bagaimanapun, itu hanya kekuatan satu serangan. Lebih jauh, itu tidak dieksekusi oleh kastor itu sendiri. Tapi, Heaven Socking Lightning tingkat kaisar surgawi, seberapa mengerikan kekuatannya. Heaven Socking Lightning semacam ini, bahan yang dibutuhkan sangat sulit didapat. Biasanya sulit untuk kebetulan. Namun, Ye Yuan punya satu di tangannya. Ini adalah benda yang mematikan. Setelah Ye Yuan merilis Heaven Socking Lightning di sini, mungkin tidak satupun dari mereka, pembangkit tenaga listrik Empyrean ini bisa bertahan hidup. Serangan kaisar surgawi mengejutkan langit dan bumi. Di depan kaisar surgawi, semuanya semut. Petir mengejutkan surga ini diperoleh oleh Ye Yuan di dalam gua Heavenly Emperor Krab Myrtle di medan perang Dewa Kuno. Awalnya, itu digunakan sebagai kartu truf terakhirnya, untuk menyelamatkan hidupnya. Bahkan ketika seratus ribu orang mengepung elang langit saat itu, dia juga tidak pernah menggunakannya. Tapi hari ini, demi Luer, dia memutuskan untuk menggunakannya. Pikiran Empyrean Ice Cloud ini sangat jahat. Tidak membunuhnya, sulit bagi Ye Yuan untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Memikirkan semua yang diderita Ye Yuan dalam seribu tahun ini, hati Ye Yuan terasa sakit. Empyrean Windelike yang masih berteriak-teriak untuk membalas dendam barusan, ekspresinya saat ini pucat pasih, tanpa momentum yang mengesankan sama sekali. Saat ini, ujung tombak Ye Yuan dengan jelas menargetkan Empyrean Ice Cloud. Dia tidak ingin membuat Ye Yuan marah dan membuat Ye Yuan memutar ujung tombak untuk menghadapinya. Bagaimana tubuhnya yang rapuh bisa menahannya? Ye Ye Yuan, kesalahpahaman. Itu semua salah paham. Kau lihat, bagaimanapun, Empyrean ini juga telah membesarkan Lu Air selama bertahun-tahun dan menanamkan metode kultivasinya. Empyrean Ice Cloud berkeringat dingin, memutar otak untuk memikirkan rencana untuk melarikan diri. Ye Yuan menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, kesalahpahaman. Hu hu, Lu Air telah mengikutiku sejak kecil, dan aku bahkan tidak tahan untuk memukulnya sekali. Anda menghitung sendiri, berapa banyak kesulitan yang dia derita sejak dia tiba di menara awan es. Lebih jauh lagi, di mata Anda, dia mungkin hanya alat kultivasi, bukan? Sekarang, Anda memberitahu saya bahwa itu adalah kesalahpahaman. Petik 2 Empyrean Ice Cloud menemukan bahwa Ye Yuan ini terlalu pintar seolah-olah dia adalah orang tua yang telah mengalami banyak perubahan dalam kehidupan. Bagaimana dia seperti anak muda? Pertengkaran rendahan semacam ini sama sekali tidak bisa membodohinya. Oleh karena itu, dia mengertakan gigi dan berkata dengan suara tegas, seni besar embun beku berkilau, seraplah untukku. Ah, ah, ah. Murid-murid menara awan es itu semua berteriak dengan sedih. Esensi surgawi di tubuh mereka benar-benar keluar dari tubuh mereka dengan hirup pikuk, berkerumun menuju Empyrean Ice Cloud. Dan aura Empyrean Ice Cloud saat ini naik dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bab 2092 banding 2092 Tahap awal Empyrean Cakrawala ketiga Empyrean Cakrawala ketiga tingkat tengah Empyrean Cakrawala ketiga tahap akhir Aura Empyrean Ice Cloud meningkat dengan mantap, langsung menembus belenggu Empyrean Cakrawala kedua, mencapai puncak Empyrean Cakrawala ketiga. Dan ini belum berakhir. Auranya masih naik, langsung menuju Empyrean Cakrawala keempat. Alam yang awalnya membutuhkan tahun demi tahun sebelum dia bisa menerobos sebenarnya tidak stagnan sedikitpun saat ini. Namun, murid-murid menara awan es itu semua tersedot ke dalam mayat kering, metode ini sangat kejam. Bahkan ketika yang VR melihat pemandangan ini, wajahnya juga menjadi pucat. Para suster magang junior dan keponakan bela diri yang telah tinggal bersamanya selama bertahun-tahun meninggal begitu saja, bahkan tanpa jejak kekuatan untuk melawan. Dia tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah Yeyuan. Jika bukan karena pria ini, dia mungkin juga akan sama seperti mereka sekarang, bukan? Empyrean lainnya juga menatap Empyrean Ice Cloud dengan sangat terkejut, terpana oleh pemandangan ini. Tidak ada yang bisa mengira bahwa dia sebenarnya menyembunyikan cara seperti itu. Ternyata Empyrean Ice Cloud adalah perencana ambisius yang tersembunyi di antara mereka. Kemunculan Yeyuan yang tiba-tiba jelas mengganggu rencana Empyrean Ice Cloud. Jika tidak, datang suatu hari nanti, ketika Empyrean Ice Cloud melahap semua muridnya sekaligus, dia kemungkinan akan bisa langsung menjadi orang nomor satu di utara ekstrim. Bahkan jika Empyrean Fast Wind datang, dia mungkin tidak bisa menekannya juga. Memikirkan hal ini, semua orang merasa ngeri. Untuk dapat menggunakan cara yang begitu kejam untuk melengkapi dirinya, stepa paling utara mungkin akan segera jatuh ke dalam kegelapan di bawah pemerintahan wanita ini. Dalam sekejap, aura Empyrean Ice Cloud naik ke fifth firmamen Empyrean. Empyrean Fast Wind tidak bergerak keluar, hanya ada sedikit keberadaan yang dapat ditemukan di tanah paling utara ini yang dapat melakukan apapun padanya. Bahkan Empyrean Windelike lebih lemah darinya. Empyrean Ice Cloud berdiri di udara, gaun periputihnya berkibar. Memelototi Yeyuan, dia berkata dengan ganas, Bocah, kamu memaksa tanganku. Kedua hutang kita harus dilunasi. Petik 2 Selesai berbicara, Empyrean Ice Cloud mengambil langkah keluar dan langsung bersembunyi di dalam kehampaan. Orang lain semua tercengang dan lidah terikat, tatapan mengarah ke Yeyuan satu demi satu. Mereka takut, takut Yeyuan akan menggunakan heaven-shocking lightning pada mereka. Kedua mata Yeyuan menyipit dan juga melangkah keluar, memasuki kehampaan. Melihat Yeyuan pergi, semua orang menghela nafas lega. Akhirnya mengirim dewa wabah ini pergi. Brother Windelike, ini Empyrean Redfeater berkata dengan tampilan ragu-ragu. Empyrean Windelike mendengus dingin dan berkata, Masalah ini tidak akan selesai dengan mudah. Huh, setelah dia menggunakan petir mengejutkan surga itu, Aku ingin melihat metode apa yang masih harus dia sombongkan dengan kita. Masalah Tianyang, saya khawatir kakak sudah tahu. Saat ini, dia mungkin sudah dalam perjalanan. Petik 2 Mungkin merasa berada di bawah belas kasihan dewa sejati sebelumnya terlalu memalukan, dia sedikit keras saat berbicara. Setiap orang yang hadir bisa mendengarnya dengan jelas. Empyrean Redfeater dan yang lainnya mengangguk sedikit, jelas sudah lama meramalkan bahwa masalah ini tidak akan ditinggalkan di sini. Feng Tianyang terlalu mengerikan, tetapi monster seperti itu mati di Jiuluoji. Jika tidak ada penjelasan untuk masalah ini, Empyrean Faswin mungkin akan menjungkir balikkan seluruh stepa paling utara. Beberapa saat yang lalu, di dalam ruang gelap Faswin Assemble, sosok pendukung saat ini sedang duduk bersilah. Di belakangnya, beberapa lentera berwarna tergantung di udara. Ini semua adalah lampu jiwa dari orang-orang penting dari Faswin Assemble. Tiba-tiba, salah satu lentera berwarna mengeluarkan getaran yang kuat, lalu pecah dengan retakan. Sosok besar dan tinggi itu tiba-tiba membuka kedua matanya, tatapannya dingin dan suram, seperti jurang maut. Empyrean ini memberi Tianyang beberapa kemampuan surgawi yang menyelamatkan hidup. Bahkan saat menghadapi pembangkit tenaga Empyrean, dia harus bisa melarikan diri dengan hidupnya. Selanjutnya, ada Windelike yang menemaninya dalam perjalanan ini. Jadi siapa yang bisa membunuh Tianyang di depan Windelike? Petik 2 Alis Empyrean Faswin terjalin erat, penuh kebingungan. Dia sangat menghormati Feng Tianyang. Meskipun dia biasanya banyak melatih Feng Tianyang, dia juga memberi Feng Tianyang cukup banyak kemampuan surgawi yang menyelamatkan hidup. Dengan kemampuan surgawi ini di sekitar, bahkan jika menghadapi pembangkit tenaga Empyrean dan Feng Tianyang tidak bisa mengalahkannya, dia masih bisa melarikan diri dengan hidupnya. Selama bertahun-tahun, kemampuan surgawi itu juga membiarkan Feng Tianyang mengatasi situasi berbahaya, mengubah bahaya menjadi keselamatan dari waktu ke waktu. Apalagi saat ini hanya menikahi seorang gadis. Selanjutnya, ada juga Empyrean Windelike yang menemaninya. Dalam pandangan Empyrean Faswin, tidak ada bahaya sama sekali. Namun, kali ini Feng Tianyang meninggal. Anak laki-laki yang sangat diharapkan sudah mati. Empyrean Faswin tidak tahu bahwa Feng Tianyang tidak punya wakilnya, waktu untuk menggunakan kemampuan surgawi yang melestarikan kehidupan sama sekali dan langsung dibunuh oleh pedang hollow Echie Yuan. Setelah hidup tanpa tahu berapa puluh ribu tahun, Empyrean Faswin sudah lama berkultivasi sampai dia tidak memiliki suka atau duka. Hanya saja saat ini di gelabelannya, amukan menggelegar yang tersembunyi di lubuk hatinya bisa terlihat. Huh! Tidak peduli siapa itu, untuk berani membunuh Tianyang, bahkan jika Empyrean ini naik ke surga ke-9 dan di bawah bumi, aku juga akan mencabik-cabikmu. Tidak menarik jiwa surgawi Anda dan memurnikannya selama seratus ribu tahun, akan sulit untuk menghilangkan kebencian di hati Empyrean ini. Petik 2. Kata selesai, Empyrean Fas Angin menunjuk kekosongan. Beberapa lusin aliran cahaya langsung menembus kehampaan dan ke kiri. Setelah 15 menit, Faswin Assemble menjadi gempar. Beberapa lusin aura kuat berkumpul di langit di atas gelombang angin luas, hampir membuat seluruh wilayah sesak nafas. Bukankah itu Empyrean Senluo milik Lingyu Assemble? Itu adalah pembangkit tenaga Super Vif Firmamen Empyrean. Mengapa dia muncul di sini? Petik 2. Juga, Itu si Mi dari Hedong Assembles Empyrean. Itu Empyrean Geyun dari Ironwood Assemble. Apa yang terjadi di dunia? Hampir setengah dari pembangkit tenaga Empyrean Stepa Paling Utara telah berkumpul di sini. Petik 2. Dalam Faswin Assemble, orang-orang yang memiliki pengetahuan memperhatikan bahwa semua Empyrean yang biasanya tidak menunjukkan diri mereka kepada publik sekarang ada di sana. Masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga Super yang namanya mengguncang suatu wilayah. Tapi sekarang, semuanya berkumpul di Faswin Assemble. Bahkan orang bodoh juga tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Empyrean Senluo berada di depan dan berkata kepada Empyrean Faswin dengan tangan terkatup, Brother Faswin, aku ingin tahu apa yang terjadi. Anda benar-benar ingin menggunakan perintah rahasia peringkat surga. Terakhir kali itu digunakan, itu adalah saat sembilan penguasa besar ras iblis tiba bersama. Petik 2. Empyrean lainnya juga memiliki wajah kosong, tidak tahu apa yang terjadi. Perintah rahasia peringkat surga ini adalah perintah rahasia yang diperintahkan oleh Empyrean Faswin di ujung utara. Biasanya, tidak mencapai titik hidup dan mati, itu tidak akan digunakan. Sekarang, mereka menerima perintah rahasia peringkat surga dalam keadaan di mana mereka tidak menerima peringatan bahaya. Empyrean Faswin memiliki ekspresi tenang, tanpa suka dan duka saat dia membuka mulutnya dan berkata dengan dingin, tunggu, masih ada beberapa yang belum tiba. Petik 2. The Empyrean selainnya bertukar pandang, tapi tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Gengsi Empyrean Faswin tidak ditentukan melalui kata-kata tetapi diukir dengan pedang dan tombak asli. Orang-orang seharusnya tidak melihat bagaimana Empyrean ini semuanya kuat. Pada kenyataannya, mereka sangat takut pada Empyrean Faswin. Tak lama kemudian, kekosongan bergetar dan tiga sosok perlahan keluar. Ketika Empyrean melihat pemandangan ini, pupil mereka tidak bisa menahan diri. Empyrean Tianjue. Empyrean Miu. Empyrean Zhenhuang. Ketiganya adalah semua eksistensi yang tidak lebih lemah dari Empyrean Faswin. Mereka sebenarnya datang juga, sepertinya sesuatu yang besar akan benar-benar terjadi. Petik 2. Bab 2093, Serangan Kaisar Surgawi. Angin besar, kamu mengeluarkan perintah rahasia peringkat surga untuk memanggil kita ke sini. Jika tidak ada yang istimewa, Anda harus memberi saya akun. Petik 2. Empyrean Tianjue memandang Empyrean Faswin dan mengucapkan kata-kata itu dengan senyum dingin di wajahnya. Jelas, dia tidak benar-benar menghormati Empyrean Faswin. Empyrean Tianjue dan 2 Empyrean hebat sedikit lebih lemah dari Empyrean Faswin dalam hal kekuatan. Tetapi jika mereka benar-benar bertarung, 3 orang Empyrean Tianjue juga tidak akan jauh lebih lemah. Oleh karena itu, meskipun mereka memperlakukan Empyrean Faswin sebagai tuan umum mereka, mereka sebenarnya tidak benar-benar menghormatinya. Kedua mata Empyrean Faswin menyipit, dan dia berkata dengan tenang, Putraku, Feng Tianyang, telah binasa. Mengundang semua orang di sini adalah meminta semua orang untuk bertindak bersama dan memblokir perburuan ini. Setelah masalah selesai, Empyrean ini secara alami akan membayar dengan murah hati. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah. Feng Tianyang dikenal sebagai orang nomor satu generasi muda. Begitu dia melangkah ke Empyrean di masa depan, dia akan menjadi penguasa umum ekstrim utara. Tapi sekarang, dia mati. Tianjue dan yang lainnya sangat gembira di hati mereka ketika mereka mendengar itu. Tapi di depan Empyrean Faswin, mereka tidak bisa mengungkapkannya dan hanya berkata sambil tertawa keras, Faswin, apa hubungan anakmu sekarat dengan kita? Bukankah terlalu gegabu bagimu untuk mengirimkan perintah rahasia peringkat surga secara sembarangan? Petik 2 Angin besar, kamu terlalu tak terkendali. Perintah rahasia tingkat surga adalah perintah rahasia tertinggi yang telah kita sepakati. Anda benar-benar mengumpulkan kami semua di sini untuk ini. Motif jahat apa yang Anda miliki? Empyrean Miu berkata dengan suara dingin. Huh, Faswin, jika Anda tidak memberi kami penjelasan hari ini, masalah ini belum berakhir. Empyrean Zen Huang berkata dengan tidak senang. Sementara tiga Empyrean tertinggi yang berurusan dengan Empyrean Faswin secara bersamaan, Empyrean lainnya semua diam seperti jangkrik di musim dingin. Adegan itu sudah lepas kendali. Banyak Empyreans yang sombong atas kemalangan orang lain, menunggu untuk menonton pertunjukan bagus Empyrean Faswin. Bagaimanapun, meskipun Empyrean Faswin tangguh, dia tidak tangguh sejauh benar-benar menyatukan ekstrim utara. Memanggil kelompok Empyreans ke sini untuk putranya, semua orang juga agak tidak bahagia di hati mereka. Kematian Feng Tianyang sebenarnya adalah sesuatu yang berdampak luas di stepa paling utara. Mengenai hal ini, setiap orang memiliki nilai di hati mereka. Empyrean Faswin berkata dengan dingin, kamu ingin penjelasan. Empyrean ini akan menjelaskannya untukmu sekarang. Petik dua. Selesai berbicara, Empyrean Faswin tiba-tiba menembakkan telapak tangan. Langit dan bumi berubah warna karena itu. Wajah Empyrean Zenhuang menunjukkan ekspresi waspada, buru-buru mengangkat telapak tangannya untuk menemui musuh. Namun, kekuatan yang mirip dengan gunung tai yang menghancurkan dari atas tiba-tiba menekannya. Telapak tangan ini, dia tidak bisa melawannya. Kedua mata Empyrean Miu menyipit dan tiba-tiba mengacungkan jari juga. Retak, retak, retak. Angin dan awan berubah, kilat berkedip. Pertempuran antara Empyrean Rilem setingkat menengah terlalu mengguncang bumi. Namun, di bawah telapak tangan Empyrean Faswin ini, dua pembangkit tenaga Empyrean Cakrawala ke-6 yang besar goyah dengan segera. Empyrean Tianjue mendengus dingin dan juga memukul telapak tangan. Dengan tiga Empyrean hebat yang bergerak pada saat bersamaan, seberapa mengejutkan keributan itu. Namun, yang lebih mengejutkan adalah Empyrean Faswin. Telapak tangannya sepertinya datang dari luar surga, menekan dunia. Uh huark! Uh huark! Uh huark! Segera, tiga Empyrean besar tidak bisa bertahan lagi, memuntahkan seteguk darah segar pada saat yang sama, sosok-sosok terbang mundur. Satu telapak tangan Empyrean Faswin menekan tiga Empyrean yang hebat. Sial! Kamu! Kamu menerobos ke tahap akhir Empyrean Rilem. Empyrean Tianjue memandang Faswin dan berkata dengan ekspresi heran. Empyrean Faswin berkata dengan dingin, apakah kalian semua masih puas dengan penjelasan ini? Empyrean Tianjue terpaku sesaat dan sebenarnya tidak tahu harus berkata apa. Tatapan Empyrean Faswin menyapu wajah semua orang dan berkata dengan dingin, sepertinya tidak ada yang keberatan lagi, pergilah. Selesai berbicara, Empyrean Faswin melangkah keluar dan meluncur ke dalam kehampaan. Empyrean lainnya bertukar pandang, tetapi masih mengikutinya pada akhirnya. Beberapa puluh ribu mil di luar Jiuluoji, Empyrean Ice Cloud mengungkapkan sosoknya, memiliki sedikit ejekan melintas di sudut mulutnya. Jadi bagaimana jika Anda memiliki Heaven Socking Lightning? Tidak bisa mengejar Empyrean ini, semuanya sia-sia. Petik 2. Kecuali, suaranya belum memudar ketika lapisan riak muncul di angkasa. Sosok Yeyuan perlahan melangkah keluar. Kata-kata Empyrean Ice Cloud segera terputus. Dia menggunakan tatapan seperti melihat hantu dan berteriak kaget, kamu, bagaimana kamu bisa begitu cepat? Yeyuan bermain dengan Heaven Socking Lightning di tangannya dan berkata dengan dingin, kamu sepertinya lupa bahwa aku tahu hukum spasial. Empyrean Ice Cloud secara alami tidak lupa. Hanya saja dia tidak berpikir bahwa hukum tata ruang Yeyuan benar-benar akan menakutkan sampai tingkat seperti itu. Dia melintasi kehampaan dengan kekuatan fifth firmamen Empyrean. Seberapa cepat kecepatannya? Awalnya dia berpikir bahwa dia akan bisa melepaskan Yeyuan, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan ditangkap begitu cepat? Alam Dewa Sejati benar-benar dapat mengandalkan hukum spasial untuk mengejar Empyrean Cakrawala kelima, hal mengejutkan apa ini? Kamu, bagaimana kamu akan rela melepaskan aku? Kulit Empyrean Ice Cloud pucat, menatap Yeyuan dengan tatapan ketakutan. Membiarkanmu pergi. Huhu, kamu mungkin terlalu banyak berpikir, kamu harus mati hari ini. Yeyuan berkata dengan dingin. Kamu, apa kamu gila? Petir mengejutkan surga Anda, bahkan ada kemungkinan membunuh pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, tetapi Anda benar-benar menggunakannya untuk membunuh saya. Harta berharga semacam ini adalah harta yang dapat memperkuat takdir terlepas dari faksi mana tempat itu ditempatkan. Anda benar-benar menyianyiakannya seperti ini. Empyrean Ice Cloud berteriak di atas suaranya karena terkejut. Terus, dalam pandangan saya, hanya ada yang mau atau tidak mau, bukan tentang nilainya. Yeyuan masih tetap bergeming. Kamu, Anda gila. Apakah Anda tahu setelah Anda menggunakan petir mengejutkan surga untuk membunuh saya, Empyrean Windelike benar-benar tidak akan membiarkan Anda pergi. Juga, Empyrean Faswin itu, dia sangat menghargai anak ini. Saat ini, dia mungkin sudah dalam perjalanan ke sini. Jika Anda memiliki Heaven Shocking Lightning, mereka benar-benar akan sangat memprihatinkan. Tapi, jika kamu menggunakannya untuk membunuhku, kamu tidak akan memiliki ketergantungan lagi. Mata Empyrean Ice Cloud berputar, mencoba membujuk Yeyuan. Namun, Yeyuan berkata dengan dingin, itu tidak perlu membuatmu khawatir. Anda juga tidak perlu memendam pikiran untuk beruntung lagi. Tidak peduli bagaimana, kamu juga tidak bisa lepas dari kematian hari ini. Petik 2. Menghadapi Yeyuan yang tidak terpengaruh oleh semua alasan, Empyrean Ice Cloud benar-benar rusak. Dia tidak lagi memiliki pikiran untuk meninggalkan sesuatu pada keberuntungan, sosoknya bergerak dan bola balik ke dalam kehampaan, mencoba melarikan diri. Yeyuan hanya tersenyum tipis, tangan kanan mendorong dengan ringan, dengan ringan menekan Heaven Shocking Lightning ke dalam kehampaan. Menggunakan hukum spasial di depan Yeyuan, bahkan jika itu adalah awan S.E.P. itu juga pamer di depan seorang ahli. Itu hanya untuk melihat kekuatan yang mengerikan hingga ekstrim meledak dari dalam kehampaan. Cahaya yang menyelaukan dapat dilihat dengan jelas bahkan dari jarak lebih dari 100 ribu mil. Pada saat ini, seolah-olah hanya ada area cahaya kuning pucat yang tersisa di dunia. Gemuruh. Empirins yang berada jauh di Jiuluoji saat ini memiliki wajah pucat-pucat. Gelombang energi yang mengerikan itu tampak seperti suara guntur, meledak di telinga mereka, jelas dan dapat dibedakan. Mereka semua sangat jelas bahwa energi ini dilepaskan lebih dari 100 ribu mil jauhnya. Jika dirilis di Jiuluoji ini, seluruh Jiuluoji mungkin akan langsung roboh ke tanah. Sebuah pembangkit tenaga listrik Empirian berkata dengan terputus-putus, ini. Ini adalah serangan dari seorang kaisar surgawi. S. benar-benar terlalu mengerikan, mengatakan bahwa ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia juga tidak berlebihan. Petik 2. Saat ini, kelompok Empirian bertukar pandangan, dan mereka benar-benar merasa agak bersyukur terhadap Empirian Ice Cloud. Jika dia tidak melarikan diri, Yeyuan kemungkinan besar akan langsung melenyapkan Jiuluoji saat ini. Bab 2094, Teknik Node Spasial. Di Jiuluoji, ada kebobrokan total. Bahkan ketika dipisahkan oleh jarak yang begitu jauh, Jiuluoji masih terpengaruh. Serangan yang mengejutkan surga ini membuat semua orang merasakan dengan jelas betapa kuatnya pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Awalnya, semua orang tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang Kaisar Surgawi, keberadaan legendaris semacam ini. Tapi sekarang, semua orang memiliki pemahaman. Kelompok Empirian menajamkan mata mereka dan melihat kekejauhan, semuanya berdebar-debar karena kecemasan dan ketakutan. Apakah, apakah ini serangan Kaisar Surgawi? Tidak heran semua orang mengatakan bahwa Kaisar Surgawi adalah bentuk kehidupan di tingkat lain. Kekuatan semacam ini sungguh tak terbayangkan. Wajah Empirian Red Viter menjadi pucat saat dia berkata. Beberapa saat yang lalu, dia merasa bahwa dia sudah berdiri di puncak dunia, berpikir bahwa Empirian sudah sangat kuat. Tapi sekarang, dia tahu bahwa di depan Kaisar Surgawi, dia lemah seperti semut. Kekuatan destruktif semacam ini tidak bisa digunakan untuk menjelaskan secara mengejutkan. Kita menjadi lemah yang membatasi imajinasi kita. Empirian Xiaoyu meratap. Sampai sekarang, cahaya yang menutupi langit itu masih belum menghilang. Sepertinya sudah menjadi abadi di dunia ini. Sudah tidak ada orang yang peduli apakah Empirian Ice Cloud hidup atau mati. Di bawah serangan yang mengejutkan Surgawi ini, lupakan tentang Empirian Cakrawala ke-5, bahkan Empirian Cakrawala ke-9 atau Kaisar Surgawi setengah langkah. Jadi apa? Hanya ada kematian. Tiba-tiba, kekosongan itu bergetar. Beberapa lusin sosok keluar dari udara. Seluruh Jiuluoji segera berseru kaget. Beberapa lusin Empirian, formasi kuat macam apa ini? Untuk benar-benar turun ke Jiuluoji pada saat bersamaan. Bagian utara yang ekstrim terkejut. Gunakan bokong mereka untuk berpikir bahwa semua orang juga tahu siapa yang datang. Hanya saja Empirian Faswin tidak datang dengan cara yang mengancam, tetapi melihat kecahaya di Cakrawala, ekspresinya berkedip-kedip tanpa henti. Sebelumnya, dalam kehampaan, dia merasakan kekuatan yang tidak dapat dia lawan untuk mempengaruhi seluruh dunia. Itu hampir mengirim mereka, pembangkit tenaga listrik Empirian ini, ke dalam aliran turbulen spasial. Kekuatan mengerikan semacam ini membuat jantungnya berdebar-debar. Ini adalah kekuatan yang tidak bisa dia tandingi. Masih ada kekuatan mengerikan yang ada di stepa paling utara ini. Seorang Empirian yang baru saja keluar berkata dengan rasa takut yang melekat di hatinya, ini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bahkan seorang Empirian Cakrawala ke-9 juga tidak memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan, kan? Petik 2 Kekuatan ini, mungkinkah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi? Mungkinkah Feng Tianyang menyinggung pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi? Itu sebabnya dia dibunuh. Wajah Empirian Miu juga memutih, berspekulasi. Pembangkit tenaga listrik ini biasanya semuanya tinggi dan perkasa, memiliki penampilan tanpa ekspresi. Tetapi setelah menyaksikan gelombang energi yang mengerikan, mereka semua tidak tenang lagi. Kedua mata Empirian Faswin menyipit, tatapannya akhirnya mendarat di Empirian Windelike. Seperti angin, apa yang terjadi di sini? Siapa yang membunuh Tianyang? Empirian Faswin berkata dengan suara serius. Hanya saja ketika menanyakan ini, penguasa ekstrim utara, Empirian Faswin, tampak kurang percaya diri. Bagaimanapun, pemandangan di depan mata mereka ini terlalu mengejutkan. Itu sudah jauh melebihi ruang lingkup kekuatan yang dia kendalikan. Bagaimana mungkin Empirian Windelike tidak mengerti apa yang dipikirkan Faswin? Kenyataannya, Empirian Windelike yang menyaksikan semuanya saat ini bahkan lebih terkejut daripada Empirian Faswin dan yang lainnya. Tapi Empirian Faswin bertanya padanya. Jadi Empirian Windelike dengan paksa mengumpulkan pikirannya, lalu secara singkat menceritakan kejadian itu dari awal hingga akhir. Saat menyebutkan heaven-shocking lightning, semua orang termasuk Empirian Faswin semuanya menghela nafas lega. Jika benda ini dilepaskan melawan mereka, mungkin tidak ada Empirian yang hadir akan bisa bertahan. Itu beberapa lusin Empirians. Lebih dari setengah Empirian Utara yang ekstrim ini masih tidak memiliki kekuatan untuk membalas di depan kekuatan ini. Tapi di luar keterkejutan, kelompok Empirians diam-diam menertawakan kebodohan Yeyuan. Harta berharga semacam ini sebenarnya digunakan untuk membombardir nyamuk, membunuh Empirian Ice Cloud yang seperti semut. Itu benar-benar pemborosan yang sembrono dari pemberian baik dewa. Selama Yeyuan tidak menggunakannya, dia akan bisa menghalangi seluruh stepa paling utara. Bahkan jika Empirian Faswin datang untuk menemukannya, dia juga tidak akan berani kurang ajar di depannya. Tapi sekarang, Yeyuan menggunakannya. Bukankah itu sama dengan meminta Empirian Faswin untuk memusnahkannya? Benar saja, Empirian Faswin mendengus dingin dan berkata, Bagus sekali Yeyuan. Berani membunuh putraku, Empirian ini pasti akan membuatmu mati tanpa kuburan. Petik 2 Meskipun kata-katanya kejam, semua orang mendengar perasaan lega dalam kata-katanya. Jika Yeyuan tidak menggunakan Heaven Shocking Lightning, dia datang dengan cara yang mengancam mungkin akan menamparkan wajahnya bengkak. Namun, sebelum ini, aku akan mengurus kalian berdua dulu. Tatapan Empirian Faswin menjadi dingin tetapi mendarat di yang VIR dan Empirian Lonesuan. Setelah Yeyuan pergi, aura Empirian Windelike telah mengunci tubuh mereka dari jauh sepanjang waktu. Selama mereka melakukan gerakan aneh, dia akan memberikan serangan kilat. Tapi kedua orang ini juga berakal sehat dan sebenarnya tidak melarikan diri. Semua orang memandang kedua orang itu dengan belas kasihan, merasa bahwa mereka mengikuti orang yang salah. Heh, Pak Tua Lonesuan, kamu juga seseorang yang telah hidup sampai usia lanjut untuk benar-benar menyerahkan nasibmu dengan orang bodoh seperti itu. Anak itu memiliki harta yang sangat berharga di tangannya dan dia benar-benar menggunakannya untuk membunuh awan es yang sangat kecil. Apakah kamu menyesal sampai mati sekarang? Empirian Tianjue berkata dengan mengejek. Wajah Empirian Lonesuan tidak terlihat bingung, dia hanya berkata dengan dingin, Tianjue, kamu salah. Bukan hanya saya tidak menyesalinya, tetapi saya juga sangat bersuka cita. Petik 2 Tianjue tertawa keras ketika mendengar itu dan berkata, bersuka cita. Anda mengikuti orang bodoh seperti itu dan sebenarnya masih bersuka cita. Saat ini, dia melemparkan Anda ke sini sendirian untuk menunggu kematian, tetapi Anda sebenarnya masih bersuka cita. Pak Tua Lonesuan, sepertinya kebenar-benar berkepala dingin karena usia. Petik 2 Sedikit senyuman muncul di wajah Empirian Lonesuan dan dia berkata dengan dingin, serangan barusan, kalian semua melihatnya, kan? Apakah Anda merasa bahwa Anda sangat tidak berarti? Apakah Anda merasa sangat lemah? Kalian tidak bisa membayangkan alam semacam ini sepanjang hidup kalian, sementara aku, akan menyaksikan kelahiran pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf. Atau mungkin suatu hari nanti, Empirian ini juga akan memiliki kekuatan semacam ini. Petik 2 Hahaha, pembangkit tenaga listrik tiada taraf. Anda sedang berbicara tentang anak itu. Dia akan segera menjadi orang mati. Tidak peduli seberapa hebat bakatnya, apa gunanya. Tianjue tertawa keras dan berkata. Empirian lainnya juga memiliki ekspresi mengejek di wajah mereka, merasa bahwa Empirian Lonesuan telah benar-benar gila dan tidak bisa memahami situasinya. Empirian Faswin mendengus dingin dan berkata, Apakah kamu ingin menyaksikan kelahiran pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf? Bisa? Pergi ke dunia lain, dia akan turun menemanimu segera. Tidak? Tunggu, dia tidak akan memiliki kesempatan, karena Empirian ini akan mengekstrak jiwanya hidup-hidup dan memurnikannya selama seratus ribu tahun, membuatnya tidak pernah bereinkarnasi untuk selama-lamanya. Petik 2 Auranya tiba-tiba dilepaskan, tekanan yang mengerikan memenuhi kelompok Empirins dengan ketakutan. Semua orang tahu bahwa Empirian Faswin benar-benar menjadi marah. Hanya untuk melihatnya melemparkan telapak tangan ke arah Lonesuan dan yang VIR dengan ganas. Tapi kedua orang ini tidak panik tetapi mengeluarkan piring giyok dengan sangat tenang. Huhu, angin besar, kematian putramu hanya karena kesalahannya sendiri. Anda tidak bisa membunuh guru juga. Adapun kami, kamu juga tidak bisa membunuh. Petik 2 Lonesuan menghancurkan lempengan giyok itu dengan sangat tenang, sosok kedua orang itu langsung lenyap di tempat. Empirian Faswin tertawa dingin dan berkata dengan suara serius, ingin melarikan diri. Bagaimana bisa semudah itu? Petik 2 Hanya untuk melihatnya mengulurkan telapak tangan ke telapak tangan, mengejar kedua orang itu. Hanya saja ketika dia menyelidiki ke dalam kehampaan, di mana masih ada bayangan kedua orang itu. Ekspresi Empirian Faswin berubah, dan dia berkata dengan panik dan marah, sialan. Itu adalah teknik simpul spasial. Petik 2 Bab 2095 Peringatan Ini sebenarnya adalah teknik simpul spasial. Pemahaman orang ini tentang hukum spasial sebenarnya sudah mencapai sejauh itu. Petik 2 Empirian Tianjue tercengang dengan keheranan saat dia melihat pemandangan ini. Semula mengira kalau dua orang Loneswan sudah pasti mati, siapa sangka mereka tiba-tiba menggunakan teknik spasial node, kabur begitu saja. Bahkan jika ada ahli perkasa Empirian tahap akhir seperti Empirian Faswin, dia juga tidak bisa menahan keduanya. Teknik simpul spasial adalah aplikasi hukum spasial yang sangat mendalam. Ada juga sedikit pembangkit tenaga Empirian yang bisa memahaminya. Yang disebut teknik simpul spasial meninggalkan penanda di beberapa titik simpul ruang, dan mencetaknya ke beberapa objek dengan seni rahasia spasial yang sangat rumit. Selama seseorang menghancurkan item ini, mereka akan dapat memicu seni rahasia spasial dan memindahkan orang di sekitarnya ke simpul spasial itu. Transportasi semacam ini adalah sesuatu yang instan. Kecuali jika pencapaian hukum spasial seseorang mencapai ranah tertentu, jika tidak, sangat sulit untuk menahan pihak lain di belakang. Sial Teknik simpul spasial ini tidak bisa membawa kalian berdua terlalu jauh. Setelah Empirian ini membunuh makhluk jahat itu, aku akan datang dan menjaga kalian berdua. Kata-kata Empirian Faswin muncul agak menjadi agak marah karena malu. Orang lain diam seperti jangkrik di musim dingin, semua tidak berani berbicara. Hanya saja menuju pemandangan ini sekarang, mereka diam-diam terkejut. Di stepa paling utara ini, hanya sedikit yang bisa melarikan diri dari bawah tangan Empirian Faswin dengan begitu mudah. Tianjue, Miyu, Zhenhuang, kalian bertiga masing-masing memimpin tim dan menjepit Yeyuan dari tiga arah. Jika kalian membiarkan dia melarikan diri, Empirian ini akan memusnahkan klanmu. Empirian Faswin berkata dengan amarah yang menggelegar. Wajah ketiga orang itu sedikit ketakutan, menganggupkan kepala dan menjawab ia satu demi satu. Empirian Faswin sudah menanam jejak rasa surgawi pada Yeyuan, ketiga orang itu dikejar setelah mengikuti aura. Empirian Faswin mendengus dingin dan melangkah keluar. Saudara Tianjue, hukum spasial anak ini sangat mengesankan, tapi mengapa dia terlatih-tati perlahan di sana. Empirian Shen Luo merasakan bahwa kecepatan gerak Indra Divine Empirian Faswin bergerak tidak cepat, dan sebaliknya seperti jalan-jalan. Alis Empirian Tianjue berkerut dan dia berkata, huh, bodoh yang sombong. Tidak peduli seberapa hebat bakat orang semacam ini, juga tidak mungkin untuk bangkit. Ayo percepat langkah kita. Arah barat daya adalah wilayah Dewa Iblis. Setelah membiarkan dia melarikan diri ke wilayah surgawi Iblis, itu akan seperti ikan memasuki laut. Petik 2. Empirian Shen Luo mengangguk sedikit, kecepatan parti meningkat sedikit. Setelah setengah hari, di atas hamparan hutan belantara, lebih dari selusin sosok keluar dari udara. Di depan, seorang pemuda berbaju putih berdiri dengan tangan di belakang punggung, bepergian dengan santai dan tanpa beban. Ketika pemuda berbaju putih melihat Tianjue dan yang lainnya, dia melontarkan senyuman dan berkata, baru datang sekarang. Kalian terlalu lambat. Petik 2. Kedua mata Empirian Tianjue menyipit dan dia berkata dengan suara serius, kamu Ye Yuan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, itu benar, tepatnya ini Ye. Kamu tahu bahwa kami akan datang. Alis Empirian Tianjue berkerut, merasa bingung di dalam hatinya. Dalam pandangannya, Ye Yuan harus melarikan diri dengan panik sekarang. Tapi melihat penampilan Ye Yuan, sepertinya dia sedang jalan-jalan, dengan sengaja menunggu mereka datang. Dia hanya merasa bahwa Ye Yuan bodoh sebelumnya, tidak tahu bahwa mereka mengejarnya. Namun, saat Ye Yuan melihatnya, wajahnya tidak memiliki ekspresi terkejut sedikitpun. Seolah-olah dia tahu tentang mereka yang mengejarnya sejak lama. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, Feng Tianyang itu menggabungkan tiga kekuatan hukum. Tidak peduli dimanapun dia berada, dia adalah seorang jenius yang tiada taraf. Empirian Faswin secara alami sangat menyayanginya. Aku membunuhnya, jadi tidak mungkin Empirian Faswin menganggapnya seperti dia tidak melihatnya. Petik 2. Saat Ye Yuan mengatakannya seperti ini, alis Empirian Tianjue semakin erat. Logika Ye Yuan sangat jelas, sama sekali tidak seperti orang yang lamban. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa pasrah sampai mati di sini? Lalu kenapa kamu tidak lari? Kata Empirian Tianjue. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Meskipun saya mahir dalam hukum tata ruang, di depan pembangkit tenaga listrik Empirian tingkat menengah, saya tidak dapat melarikan diri sama sekali. Karena saya tidak bisa lari, sebaiknya jangan lari lagi. Petik 2. Meskipun hukum tata ruang Ye Yuan sangat mengesankan, dalam hal kecepatan, itu paling tidak sebanding dengan tahap awal Empirian Rilem. Di depan Empirian Rilem setahap menengah, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri sama sekali. Stepa paling utara adalah wilayah yang sangat luas, cukup bagi Empirian Fast Wind untuk menyusulnya. Karena itu, Ye Yuan tidak pernah berencana untuk melarikan diri sama sekali. Adapun Empirian Ice Cloud, dia hanya dengan paksa meningkatkan kekuatannya dengan seni rahasia dan sama sekali tidak dihitung sebagai Rilem Empirian tingkat menengah. Oleh karena itu, itulah mengapa Ye Yuan bisa mengejarnya dengan sangat cepat. Kalau begitu, kamu berencana menyerah tanpa perlawanan. Empirian Tianjue berkata dengan suara serius. Ye Yuan tertawa sendiri dan berkata, menyerah tanpa perlawanan. Huhu, kamu terlalu banyak berpikir. Menunggu kalian di sini, saya hanya ingin memberitahu Empirian Fast Wind bahwa dia tidak bisa membunuh saya. Petik 2. Tianjue tertawa keras ketika mendengar itu dan berkata, jika Anda memiliki Heaven Shocking Lightning, dia tidak bisa membunuh Anda. Tapi Anda benar-benar menggunakan harta yang sangat berharga untuk membunuh satu awan es. Jadi, ketergantungan apa yang Anda miliki sekarang. Petik 2. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin, bagaimana saya bisa menjadi apa yang bisa Anda bayangkan. Ye Yuan terlihat tenang seolah-olah Empirians ini semuanya semut. Tepat pada saat ini, Aura menakjubkan turun. Seorang parubaya dengan jubah biru perlahan melangkah keluar. Siapa jadinya jika bukan Empirean Fast Wind? Tatapannya tertuju pada Ye Yuan, dingin sampai menembus tulang. Kamu Ye Yuan, Empirean Fast Wind berkata dengan suara serius. Ye Yuan mengukur Empirean Fast Wind sedikit dan berkata dengan dingin, layak menjadi orang nomor satu di ujung utara. Aura di tubuh Anda jauh lebih kuat dibandingkan dengan mereka. Tidak heran Anda bisa menjadi seorang jenius seperti Feng Tianyang. Petik 2. Empirean Fast Wind terkejut. Anak laki-laki ini sebenarnya masih punya mood untuk menilai dia. Huh, Anda masih punya keberanian untuk menyebut nama Tianyang. Sejak kau tertangkap oleh Empirean ini, aku yakin kau sudah mengerti, kan? Empirean Fast Wind berkata dengan dingin. Datang untuk mengerti. Apa itu? Saya tinggal di belakang hanya untuk memperingatkan Anda bahwa Feng Tianyang mendambakan fisik surgawi yin yang mendalam dari Luer, kejahatannya lebih dari sekedar kematian. Masalah ini berakhir di sini. Jika Anda menolak untuk berhenti, tanggung sendiri konsekuensinya. Ye Yuan berkata dengan dingin. Anda memperingatkan Empirean ini. Sedikit senyum mengejek melintas di sudut mulut Empirean Fast Wind, sepertinya menganggapnya sangat lucu. Tapi Ye Yuan menganggup dan berkata, itu benar. Ini memperingatkanmu. Petik 2. Wajah Empirin selainnya menunjukkan penampilan yang sangat lucu. Jelas, mereka semua merasa bahwa kata-kata Ye Yuan sangat lucu. Heh, sepertinya kamu orang yang bodoh dan tidak bisa ditembus. Lalu, Empirean ini akan mengirimmu pergi. Tenang, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Empirean ini akan mengekstrak jiwa surgawi Anda dan memurnikan selama seratus ribu tahun. Aku akan memberitahumu rasa putus asa. Petik 2. Aura Empirean Fast Wind tiba-tiba naik, secara bertahap mencapai puncak. Kemudian, dia menekan telapak tangan ke arah Ye Yuan. Saat Seven Firmamen Empirean bergerak, betapa mengejutkan keributan itu. Wajah Empirin selainnya semuanya berubah, melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut. Terlalu kuat. Telapak tangan ini secara virtual mewakili puncak stepa paling utara. Namun, tepat pada saat ini, sesosok muncul dari kehampaan. Sosok itu juga menamparkan telapak tangan. Keributan itu sangat mengejutkan dan sebenarnya kira-kira setara dengan Empirean Fast Wind. Bang! Gelombang udara yang mengerikan datang. Bahkan Empirean Cakrawala ke-6 itu juga tidak bisa berdiri kokoh, hampir jatuh dari langit. Sosok Empirean Fast Wind terbang mundur. Dia melihat sosok ini dengan sangat terkejut dan berkata, Huntuin, apa artinya ini? Ini adalah urusan internal umat manusia saya. Jika Anda campur tangan, itu menjadi musuh dengan seluruh umat manusia di utara ekstrim. Petik 2 Bab 2096, Sage kedua. Pria parubaya yang tiba-tiba muncul ini bertubuh kekar dan gagah, memiliki janggut lebat di wajahnya, terlihat sangat kasar. Hanya saja gelombang esensi surgawi di tubuhnya berbeda dari Fast Wind dan yang lainnya. Itu mengejutkan kekuatan utama ras iblis. Dia adalah Empirean Huntuin, salah satu dari lima ras iblis besar di stepa utara. Statusnya sebanding dengan Empirean Fast Wind dalam ras iblis. Mendengar pertanyaan Empirean Fast Wind, Empirean Huntuin terkekeh dan berkata, kamu rubah tua yang cerdik, menggunakan ras manusia untuk datang dan menekan Empirean ini. Heh, jika bukan karena takut pada beberapa monster tua itu, menurutmu apa giliranmu untuk tidak terkendali di sini? Petik 2 Empirean Fast Wind mendengus dingin dan berkata, anak laki-laki ini memiliki permusuhan karena telah membunuh anakku. Jika kamu melindunginya, kamu bisa melupakan meninggalkan tempat ini hari ini. Petik 2 Tapi Empirean Huntuin mengabaikannya. Sebaliknya, dia berbalik dan membungku hormat ke arah Ye Yuan dan berkata, Huntuin terlambat datang untuk menyelamatkan. Saya berharap Lord Second Sage mengampuni pelanggaran saya. Petik 2 Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin, jangan khawatir. Waktunya tepat. Petik 2 Empirean Huntuin tiba-tiba beralih ke ekspresi senang saat dia bertanya dengan penuh semangat, Tuan Sage kedua membunuh Feng Tianyang. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan tenang, Feng Tianyang mendambakan fisik surgawi yin yang mendalam dari Luer dan dibunuh olehku dengan satu gerakan pedang. Hahaha, terbunuh. Empirean ini ingin membunuh itu sejak lama, tapi Vasuin benda tua ini terlalu licik, tidak memberiku kesempatan. Aku tidak menyangka dia benar-benar mati di tangan Lord Second Sage. Empirean Huntuin berkata sambil tertawa lebar. Meskipun dia tertawa, dia sebenarnya sangat terkejut di dalam hatinya. Karakter macam apa Feng Tianyang itu? Bahkan dia, salah satu dari lima Empirean ras iblis yang hebat, sangat mencemaskannya. Begitu Feng Tianyang tumbuh dewasa, itu benar-benar akan menjadi pukulan dahsyat bagi ras iblis mereka. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, Empirean Huntuin pernah merekayasa banyak skema pembunuhan yang menargetkan Feng Tianyang. Tetapi tidak ada yang pernah berhasil bahkan sekali. Untuk ini, ras iblis bahkan kehilangan banyak jenius. Siapa yang menyangka bahwa Feng Tianyang benar-benar mati begitu saja? Dia mati di tangan rilem dewa sejati tahap menengah. Ketika Vasuin dan para Empirin selainnya melihat sikap Huntuin, bola mata mereka hampir keluar. Kekuatan utama ras iblis yang keras kepala dan sulit diatur ini sebenarnya sangat menghormati alam dewa sejati ras manusia. Di tanah yang sangat utara ini, angin luas dan yang lainnya telah bertarung dengan lima Empirean besar ras iblis yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya. Kapan mereka pernah melihatnya begitu menghormati seseorang sebelumnya? Juga, Empirean Huntuin sebenarnya menyebut Yeyuan, Seiken Sage. Siapa yang bisa memikul bentuk alamat ini? Siapa anak di depannya ini? Empirean Vasuin tidak tahu bahwa sebelum Yeyuan datang ke ujung utara, Imam Besar Leluhur Suci Ras Iblis mengumumkan kepada seluruh ras iblis bahwa dia menganugerahkan kepada Yeyuan gelar Sage kedua. Dalam Alkimia, ini adalah eksistensi yang kedua setelah dia. Gelar ini menimbulkan gelombang monumental dalam perlombaan iblis. Status Imam Besar Leluhur Suci dalam ras iblis sangat dihormati. Sage kedua, yang dia berikan secara pribadi, seberapa dihormati status itu? Mengapa Yeyuan tidak memiliki ketergantungan saat datang ke Jiuluoji ini? Gelar, Seiken Sage, ini adalah jalan mundur yang dia simpan untuk dirinya sendiri. Yeyuan tahu bahwa Stepa Paling Utara adalah wilayah yang sangat luas. Bahkan jika dia menyelamatkan Luer, dia mungkin tidak bisa melarikan diri juga. Dan ras iblis Stepa Paling Utara ini adalah kepercayaan terbesarnya. Oleh karena itu, itulah mengapa Yeyuan menggunakan Heaven Shocking Lightning tanpa keraguan. Melihat penampilan Empirean Hun Twin yang sombong, Empirean Vasuin akhirnya tidak tahan lagi. Huh, Hun Twin, Empirean ini tidak peduli siapa dia. Jika kamu berani menghentikan Empirean ini hari ini, Empirean ini akan membuatmu jatuh di sini. Petik 2 Aura Empirean Vasuin tiba-tiba dilepaskan dan benar-benar langsung mencapai Empirean Cakrawala ketujuh. Hun Twin terlihat geli ketika dia berkata, Haha, apakah menurutmu hanya kamu yang berhasil menerobos? Saat aura Empirean Hun Twin dilepaskan, esensi surgawi iblis yang mengamuk dipancarkan, dan dia sebenarnya tidak sedikit lebih lemah dari Empirean Vasuin. Ekspresi Empirean Vasuin berubah. Dia berpikir bahwa dia akan bisa menekan 5 Empirean yang hebat setelah dia menerobos. Siapa yang tahu bahwa Empirean Hun Twin sama dengannya, juga menerobos ke tahap akhir Empirean Realm. Kecuali, gagasannya untuk membunuh Ye Yuan tidak akan berubah sama sekali hanya karena terobosan Empirean Hun Twin. Tian Jue, Mi Yu, Zhen Huang, Empirean ini akan menangani beruang tua ini. Kalian semua menyerang bersama, bunuh anak itu. Empirean Vasuin memerintahkan. Empirean Hun Twin tertawa keras dan menjentikkan lengan bajunya dengan megah dan berkata, Bersaing dengan angka. Buka mata anjing Anda dan lihatlah. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, setiap wajah kekuatan utama umat manusia berubah secara drastis. Swosh, swosh, swosh. Dalam kehampaan, satu demi satu sosok keluar dari udara. Itu semua pembangkit tenaga Empirean. Sedikit menghitung, mungkin sudah ada beberapa ratus pembangkit tenaga Empirean. Wajah Vasuin dan yang lainnya menjadi pucat karena desis. Ini, apa yang terjadi di sini. 5 Empirean ras iblis yang hebat selalu terbagi. Mengapa mereka bergandengan tangan dan menyerang kali ini. Petik 2 Line up semacam ini, mungkin seluruh ras iblis Empirins di utara ekstrim ada di sini, kan? Bagaimana ini mungkin? Ras iblis ekstrim utara terus melakukan penaklukan tahun demi tahun tanpa henti. Begitulah cara ras manusia kita dapat tetap berpijak di sini, tapi hari ini. Petik 2 Ketika beberapa lusin Empirins dari ras manusia melihat barisan yang begitu menakutkan, masing-masing dan setiap wajah mereka menunjukkan ekspresi putus asa. Di stepa paling utara, kekuatan ras iblis jauh lebih kuat daripada ras manusia. Hanya saja di antara pembangkit tenaga ras iblis, tidak ada yang menyerah pada yang lain. Begitulah cara umat manusia bisa bertahan di antara celah-celah. Tetapi hari ini, spesies iblis yang berbeda ini sebenarnya semuanya bergandengan tangan. Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jika sebelum ini, pemahaman mereka tentang, sage kedua, masih tetap pada bahwa itu adalah istilah. Namun, sekarang, mereka akhirnya memiliki pemahaman yang jelas tentang seberapa kuat kata benda ini. Orang macam apa yang bisa membuat seluruh ras iblis di utara ekstrim terikat oleh kebencian yang sama terhadap musuh. Bahkan jika Huntuin menerobos ke tahap akhir Empyrean Rilem, dia juga tidak bisa melakukan ini. Nyatanya, beberapa monster tua dari ras iblis itu juga tidak bisa melakukannya. Tapi Ye Yuan melakukannya. Empyrean Faswin akhirnya mengerti lawan kuat macam apa yang dia hadapi. Hahaha, Faswin, bukankah kamu sangat sombong sekarang? Terus sombong sekarang. Kamu ingin membunuh second sage? Maka hari ini, ras iblis ekstrim utara kita akan memusnahkan ras manusiamu. Huntuin tertawa liar dan berkata. Beberapa ratus Empyrean mengeroyok beberapa lusin Empyrean, perbandingan kekuatan semacam ini tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Wajah Empyrean Faswin pucat. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan berakhir dalam situasi tanpa harapan seperti ini hari ini. Ketika dia mendengar bahwa Ye Yuan menggunakan Heaven Shocking Lightning, dia tidak hanya memiliki rasa takut terhadap Ye Yuan di dalam hatinya. Tapi siapa yang bisa mengira bahwa alam dewa sejati yang sangat sedikit benar-benar memindahkan seluruh ras iblis Empyreans di utara yang ekstrim? Angin besar, kata Empyrean ini sebelumnya, kamu tidak bisa membunuh Tuhan. Sesosok perlahan keluar, justru Empyrean Lonesuan yang lolos dengan teknik simpul spasial. Ekspresi Empyrean Faswin berkedip-kedip tanpa henti, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, kalian semua benar-benar ingin bertarung dalam perjuangan hidup dan mati untuk manusia. Salah satu dari lima Empyrean ras iblis, Empyrean Divine Scorpion, berkata dengan senyum sinis, hehe, Faswin, Empyrean ini ingin membunuhmu sejak lama. Kali ini, kamu bisa melupakan kabur. Petik 2 Lima Empyrean besar masing-masing berdiri terpisah, mengelilingi Empyrean Faswin. Selama dia melakukan gerakan yang tidak biasa, apa yang menunggunya adalah serangan kilat. Akhirnya, Empyrean Divine Scorpion jelas tidak bisa menahan diri lagi, ingin mengambil tindakan. Berhenti, tanpa perintah saya, tidak ada yang diizinkan untuk bergerak. Petik 2 Ye Yuan berdiri di udara, Empyrean Divine Scorpion berhenti dengan enggan. Dia memandang Empyrean Faswin dan berkata dengan dingin, Faswin, aku ingin tahu apakah peringatan Ye ini efektif atau tidak. Bab 2097, apa yang membuatmu bahagia? Faswin, Tianjue, dan yang lainnya memiliki ekspresi kosong. Apakah kalajengking surgawi Empyrean di depan mereka benar-benar kalajengking surgawi yang mereka kenal? Kalajengking surgawi Empyrean ini adalah eksistensi yang tidak menyerah kepada siapapun. Tapi sekarang, dia tunduk dan patuh terhadap Ye Yuan. Mereka benar-benar tidak bisa mempercayai mata mereka. Ye Yuan, Empyrean ini dianggap kalah hari ini. Saya hanya memohon agar Anda memperhitungkan bahwa kita adalah ras manusia yang sama dan biarkan kita pergi. Empyrean Faswin mengertakkan gigi dan berkata. Meskipun dia menyerah, ekspresi kesal di tatapan Empyrean Faswin melintas. Empyrean manusia lainnya juga mendesah tanpa henti. Empyrean Faswin yang angkuh dan sombong benar-benar menundukkan kepalanya ke arah pembangkit tenaga listrik Real God Rilem. Mereka semua tahu dengan jelas eksistensi kebanggaan apa Empyrean Faswin itu. Hati orang seperti itu lebih mulia dari langit. Bagaimana dia bisa mengaku kalah? Ye Yuan memandang Faswin dan berkata dengan senyum tipis, Tentu saja. Kamu ini bukan orang yang suka membunuh. Sisanya bisa pergi, tapi hanya kamu dan Empyrean Windelike yang mungkin harus tinggal di sini selamanya. Petik 2 Wajah Empyrean Faswin berubah drastis ketika dia mendengar itu dan menatap Ye Yuan dengan wajah khawatir dan marah saat dia meraung. Kamu tercelah. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa saat dia berkata, Hina. Huhu, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Itu dianggap telah memberi anda kesempatan, tetapi anda yang tidak menghargainya. Karena identitasku sudah bocor, Menurutmu apakah aku akan menunggumu datang dan membalas dendam? Petik 2 Identitas Ye Yuan dan Luer bukanlah rahasia lagi. Selama angin Empyrean Fas bertanya sedikit, dia akan dapat mengetahui bahwa dia berasal dari kota Kekaisaran Langit Surgawi. Diingat oleh ahli perkasa Empyrean Cakrawala ketujuh siang dan malam, bahkan jika Ye Yuan memiliki kemampuan yang luar biasa, juga sulit untuk melakukan tindakan pencegahan yang komprehensif. Ye Yuan bukanlah orang yang membunuh orang yang tidak bersalah. Dendam antara dia dan Fas Win hanyalah dendam pribadi, jadi dia tidak ingin melibatkan terlalu banyak orang luar. Lagipula, ini semua adalah pembangkit tenaga umat manusia. Begitu mereka semua mati di sini, seluruh wilayah utara yang ekstrim mungkin akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Hal semacam ini, Ye Yuan tidak bisa melakukannya. Dia mengamati sekeliling dan berkata dengan dingin, masalah hari ini hanyalah dendam pribadi antara aku dan Fas Win. Mereka yang tidak ingin mati, cepatlah dan pergilah untukku. Petik 2 Kelompok Empyrean bertukar pandang, Fas Win mengertakan gigi dan berkata dengan suara serius, jangan tertipu oleh perselisihan penaburan bocah ini. Dia jelas telah menyerahkan bagiannya dengan ras iblis dan ingin memecah belah dan menghancurkan ras manusia di utara ekstrim kita. Petik 2 Haha, Fas Win, kamu mengucapkan kata-kata ini juga terlalu menghina kecerdasan kita. Anda ingin menyeret kami ke bawah air bersama, tidak ada kesempatan sama sekali. Empyrean ini dipaksa untuk datang ke sini sejak awal. Feng Tianyang sekarat adalah hal yang baik bagi kami. Sekarang, ada seseorang yang menjagamu, kami semua sangat bahagia. Empyrean Miu berkata sambil tertawa keras. Fas Win, kamu telah memainkan tiran di ujung utara selama bertahun-tahun. Anda akhirnya berakhir. Aku, Zen Huang, tidak akan menemani lagi. Selesai berbicara, Empyrean Zen Huang langsung masuk ke dalam kehampaan dan menghilang. Dengan dua orang ini yang memimpin, para Empyrean lainnya juga pergi satu demi satu. Empyrean Tianjue dan yang lainnya tidak diyakinkan oleh Fas Win untuk memulai. Jika bukan karena dia menerobos menjadi Empyrean Cakrawala ke-7 dan memaksa para Empyrean ini datang ke sini, mereka sama sekali tidak akan terlibat dalam masalah ini. Sekarang, ada seseorang yang menjaga angin kencang, jadi mereka semua terlalu bersemangat. Dari sini, orang juga bisa mengatakan bahwa angin besar menguasai umat manusia di utara ekstrim, yang diandalkan hanyalah kekuatan bela diri. Tidak banyak orang yang dengan tulus mengikutinya. Melihat satu Empyrean demi satu pergi, Empyrean Fas Win hampir putus asa. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, sepertinya popularitasmu tidak terlalu bagus. Tidak ada satupun yang tertinggal. Sepertinya Anda biasanya tidak menikmati dukungan populer di wilayah paling utara. Petik 2 Empyrean Fas Win memandang Ye Yuan, menggertakkan giginya karena kebencian, dan meraung dengan marah, sialan sedikit kasar. Hari ini, biarpun aku mati, Empyrean ini juga akan membantaimu. Petik 2 Semua orang tidak memprediksi bahwa Empyrean Fas Win tiba-tiba akan meletus. Seberapa keterlaluan keributan itu setelah seorang Empyrean marah. Bahkan Empyrean Hun Twin tidak bereaksi. Tapi dia adalah pembangkit tenaga listrik di level yang sama dengan Empyrean Fas Win. Bahkan jika dia setengah ketukan lebih lambat, dia juga mengejar tepat waktu. Hanya untuk melihatnya tiba-tiba mengepalkan tinju, momentum yang mengesankan cepat dan sengit hingga ekstrim. Namun, Empyrean Fas Win tidak menghindari pukulan ini. Dia torpedo menuju Ye Yuan dengan kekuatan penuh. Tiba-tiba, gelombang energi yang menutupi langit dan menutupi bumi hancur ke arah Ye Yuan dengan hirup pikuk. Bang! Itu hanya untuk mendengar ledakan keras menyebar, sosok Empyrean Fas Win terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Namun, telapak tangannya juga sudah keluar. Meskipun itu hanya telapak tangan yang dipukul dengan tergesa-gesa, seberapa kuat kekuatan Empyrean Cakrawala ketujuh. Bahkan jika itu adalah telapak tangan biasa, membantai seniman bela diri alam dewa sejati juga semudah meniup debu. Melihat angin Empyrean Fas dengan kuat mengepalkan tinjunya, Empyrean Huntuin merasakan kulit kepalanya kesemutan. Jika Imam Besar Leluhur Suci meninggal di tempatnya di sini, Imam Besar Leluhur Suci mungkin akan terbang ke dalam amukan yang menggelegar, bukan? Hati-hati, sage kedua. Empyrean Huntuin hanya punya waktu untuk berteriak karena terkejut, telapak tangan sudah tiba. Bang! Tempat Ye Yuan berdiri, ruang hancur, energi spiritual terbang kemana-mana. Cahaya yang kuat bersinar sampai orang tidak bisa membuka mata mereka. Ketika cahaya menghilang, tempat itu sudah lama tidak memiliki sosok Ye Yuan. Semua pembangkit tenaga ras iblis merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Sage kedua dibunuh oleh seseorang di bawah pengepungan berat mereka. Ini, ini adalah dosa. Setelah Imam Besar Leluhur Suci mengamuk, stepa paling utara tidak akan memiliki bilah rumput yang tumbuh. Sial, 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 Empyrean ini akan membunuhmu. Petik 2 Empyrean Huntuin meraum di Empyrean Faswin, tiba-tiba membanting tinju. Bang! Dengan paksa menerima pukulan Huntuin, Empyrean Faswin saat ini sudah terluka parah. Bagaimana dia masih bisa menjadi tandingan Huntuin? Pukulan ini, dia dengan kuat menahannya lagi. Namun, wajahnya tidak memiliki dekadensi apapun, tapi malah tertawa terbahak-bahak saat dia berkata, haha, batuk-batuk, hahaha, Sage kedua omong kosong apa ini? Bukankah dia masih mati di tangan Empyrean ini? Tianyang? Ayah! Batuk-batuk, membalas dendam. Petik 2 Empyrean Faswin mulai tertawa terbebas dari hambatan saat dia batuk darah. Empyrean Huntuin dipenuhi amarah, tetapi bagi angin luas yang sudah memiliki keinginan untuk mati, amarahnya tidak ada gunanya sama sekali. Saat kecerobohan biarkan second Sage mati, dia tidak bisa membebaskan dirinya dari kesalahan. Apa yang membuatmu bahagia? Tepat pada saat ini, suara samar terdengar di telinga semua orang, membuat tawa Empyrean Faswin tiba-tiba berhenti. Suara muda dan tampan perlahan keluar, siapa yang mungkin jika bukan Yeyuan. Mata Empyrean Huntuin membelalak, dan dia berkata dengan tidak percaya, Tuan Sage kedua, kamu. Kamu tidak mati. Ras Iblis Empyrean selainnya juga memiliki wajah yang tercengang. Meskipun telapak tangan itu sebelumnya tidak kuat, itu cukup untuk satu tembakan pembangkit tenaga listrik Empyrean Rilem tahap awal. Tapi Yeyuan benar-benar tidak terluka. Ini, bagaimana ini mungkin? Telapak tanganku itu jelas sudah memukulmu. Empyrean Faswin memiliki wajah kosong saat dia berkata dengan kaget. Yeyuan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kamu sepertinya tidak tahu ini, tapi Loneswan teknik simpul spasial mereka, itu secara pribadi diatur olehku. Dengan pencapaian hukum spasial saya, bahkan jika tidak ada huntuin di sekitar mereka, juga tidak akan mudah bagi Anda untuk ingin membunuh saya, apalagi Anda hanya dapat menyergap saya sambil memanfaatkan ketidakpedulian mereka. Tingkat serangan ini memang mematikan bagi alam dewa sejati lainnya, tapi saya meletakkan beberapa lusin simpul spasial di sekitar sini. Selama pikiranku bergerak, aku akan bisa berteleportasi. Bagaimana bisa semudah itu bagimu untuk ingin membunuhku? Petik 2 Ini, ini, Empyrean Faswin memandang Yeyuan, kulitnya pucat. Telapak tangan yang mempertaruhkan nyawa lamanya untuk ditukar sebenarnya bahkan tidak membahayakan rambut Yeyuan. Bab 2098, Undangan Hai Prius Red Lume Sangat sulit bagi orang yang tidak benar-benar mempelajari dasar-dasar hukum tata ruang untuk membayangkan betapa dalamnya hukum ini. Semakin tinggi bidangnya, semakin berhasil penerapan hukum spasial dengan kemampuan yang tinggi. Itu malah akan lebih membentuk ilusi. Begitu pula bagi seseorang yang sebenarnya sudah sangat ahli di bidang hukum tata ruang. Namun, bisa disebut sebagai hukum tertinggi, bagaimana mungkin hukum spasial bisa semudah itu? Pemahaman ahli bela diri tentang hukum hanyalah salah satu aspek, kecerdikan dalam berbagai taktik tergantung pada kecerdasan ibu. Dengan pencapaian Yeyuan dalam aspek hukum spasial, bahkan jika dia bukan tandingan Empyrean, jika seorang Empyrean ingin membunuhnya, itu tidak sesederhana mati di satu telapak tangan. Sangat jelas, Empyrean Faswin disesatkan begitu saja. Pada kenyataannya, para Empirins yang hadir semuanya ditipu oleh Yeyuan. Baiklah, kamu sudah mengalaminya sekarang. Anda bisa putus asa sekarang, bukan? Huntwin, kirim dia dalam perjalanan. Yeyuan berkata dengan dingin. Eh, baiklah, haha, masih Tuan Sage kedua yang mengesankan. Kalau tidak, beruang tua ini, aku, harus mengerahkan banyak upaya untuk membunuhnya. Empyrean Huntwin menggosok tinjunya dan menyekat telapak tangannya, tampak sangat bersemangat. Dia dan Faswin adalah ras iblis dan orang nomor satu ras manusia. Kedua orang itu bertarung tanpa tahu berapa tahun. Hari ini, dia akhirnya bisa melenyapkan orang ini. Jadi bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Telapak tangan Huntwin membawa kekuatan yang mengerikan, langsung memusnahkan Empyrean Faswin. Penguasa yang sangat kuat di ujung utara, Empyrean Faswin, dimusnahkan begitu saja. Adapun Empyrean Windelike, secara alami bahkan kurang perlu untuk menjelaskan secara detail. Di bawah pengawasan kelompok ras iblis Empirins, dia jatuh dalam pertempuran dengan sangat cepat. Tuan Muda. Pada saat ini, sosok Luer perlahan keluar dari kehampaan, mirip dengan gadis peri yang turun ke dunia. Bahkan jika ras iblis Empirins melihat, mereka juga tidak bisa menahan diri untuk menjadi linglung. Ye Yuan memandang Luer dan tidak bisa menahan nafas. Gadis muda yang kurus dan lemah saat itu sudah tumbuh menjadi wanita yang tinggi dan anggun sekarang. Luer saat ini tidak kalah dengan Li Er dan Mulingswe, dua Dewi Agung, dalam hal penampilan sedikitpun. Lebih jauh lagi, tubuh Yin yang mendalam dari Luer memberinya watak yang bersih seperti es dan murni seperti giok, mirip dengan seorang gadis peri yang telah melampaui dunia-duniawi. Huhu, semuanya sudah berakhir. Di masa depan, Tuan Muda ini tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Ye Yuan dengan ringan membelai kepala Luer dan berkata sambil tersenyum. Luer menganggupkan kepalanya dan berkata, Luer lah yang menyebabkan masalah bagi Tuan Muda. Tidak jauh dari situ, Yang V.R. melihat pemandangan ini dengan tatapan iri. Di menara awan es, Yang V.R. adalah yang paling dekat dengan Luer dan secara alami tahu bahwa dia selalu menyimpan Tuan Muda itu dalam pikirannya. Hanya saja dalam pandangannya, Yang disebut Tuan Muda itu sama sekali tidak layak untuk Luer. Luer sangat berbakat. Praktis tidak ada kendala dalam menguatkan daunnya sebagai empirean di masa depan sama sekali, Sementara Tuan Muda itu hanyalah alkemis kota kekaisaran kecil yang lemah. Seribu tahun kemudian, Kedua orang itu sudah lama tidak berada di level yang sama lagi. Tapi ketika dia tahu identitas Ye Yuan, Yang V.R. benar-benar tercengang. Tuan Muda Luer sebenarnya sangat berbakat. Jika itu hanya bakat, Lupakan saja. Rangkaian kejadian yang terjadi kemudian membuatnya kaget hingga tak bisa lebih hebat lagi. Memberantas He Xiang Yun dengan tinjunya, Membunuh Feng Tianyang dengan pedangnya, Dan bahkan melenyapkan empirean Ice Cloud dengan serangan yang mengejutkan surga. Sekarang, Bahkan pemimpin ras manusia ekstrim utara, Empirean Faswin, Juga mati di tangannya. Tidak hanya itu, Dia bahkan menjadi petapa kedua ras iblis. Bahkan Empirean Huntuin yang Empirean Faswin yang sangat diwaspadai juga tunduk dan patuh padanya. Pria heroik yang tiada taraf ini, Wanita mana yang tidak bisa dikagumi. Yang V.R. mendesah pelan dan menjadi iri pada Luer. Ye Yuan menghibur Luer beberapa saat dan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Sudah lama menonton, masih belum menunjukkan dirimu. Huntuin dan para empirean lainnya bertukar pandang, Melihat sekeliling, dan tidak menemukan jejak orang lain sama sekali. Tiba-tiba, lapisan riak muncul di angkasa. Sosok itu seperti riak, perlahan mengembun dan membentuk seperti orang tua. Orang tua itu berjanggut, terlihat sangat ramah. Ketika Huntuin melihat kedatangan itu, dia tidak bisa menahan untuk membuka lebar matanya. Dia, pembangkit tenaga listrik empirean cakrawala ketujuh, bahkan tidak menemukan kedatangannya, Ye Yuan menemukannya. Tidak heran Imam Besar Leluhur Suci sangat menghargai Tuan Kedua Sage. Dia memang luar biasa. Sebelumnya, kekagumannya terhadap Ye Yuan sebagian besar berasal dari Imam Besar Leluhur Suci. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa petapa kedua ini benar-benar tidak sederhana. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah Lelaki Tua Berjanggut ini. Dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak bisa memahami kedalaman orang tua itu. Orang tua berjanggut itu membungkuk ke arah Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, orang tua Gong Yang Light satu ini, sebagai pelayan di sisi Hai Prius Red Lume, memberi hormat kepada Tuan Sage kedua. Menjelang pengenalan diri jenggot kambing, Ye Yuan tidak bereaksi. Tapi setiap ras iblis Empirins hadir, bola mata mereka hampir keluar. Ha Hai Prius Red Lume, Hun Twin Extreme North menghormati Tuan Gong Yang. Empyrean Hun Twin benar-benar berlutut lurus ke bawah, lutut menyentuh tanah. Menghormati Tuan Gong Yang, kelompok Empirins semuanya bersujud. Ye Yuan bingung dan berkata dengan bingung, Hai Prius Red Lume, siapa itu? Alis jenggot kambing sedikit berkerut, tapi dia masih menjelaskan, Hai Prius Red Lume adalah murid kesebelas di bawah Sekret Ancestor Hai Prius, salah satu dari sebelas orang terkuat ras iblis dalam hal alkimia dao selain dari imam besar leluhur suci sendiri. Petik 2. Ye Yuan tercerahkan saat dia mendengar ini. Hai Prius Red Lume ini adalah murid kecil imam besar leluhur suci. Tidak sembarang Tom, Dick, atau Harry, bisa menjadi pelayan di sisi Hai Prius Red Lume. Janggut kambing ini kemungkinan besar adalah pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi. Karenanya, itulah mengapa Huntuin dan yang lainnya akan sangat hormat. Tentu saja, hanya berdasarkan hamba Hai Prius Red Lume, identitas ini, bahkan jika janggut kambing tidak memiliki alam budidaya kaisar surgawi, itu juga cukup untuk melakukan apa yang dia suka dalam perlombaan iblis. Jadi begitulah adanya. T untuk apa Anda datang untuk menemukan saya? Kata Ye Yuan sambil tersenyum tipis. Menghadapi pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi, Ye Yuan tidak memiliki banyak kekaguman atau penghormatan. Dia melihat pikiran imam besar leluhur suci sejelas api yang berkobar. Sebelumnya, ketika dia menyelesaikan, as not, dia tidak mengungkapkan apapun tetapi malah menekan masalah tersebut. Imam besar leluhur suci khawatir bahwa memberinya status yang terlalu tinggi akan menghambat pertumbuhannya. Saat ini, Ye Yuan menunjukkan bakatnya untuk pertama kalinya di perbatasan selatan, menghancurkan sampai Dewa Alkimia Bintang Tujuh di seluruh wilayah menundukkan kepala mereka dalam penyerahan. Imam besar leluhur suci merasa bahwa waktunya sudah tiba. Itulah mengapa dia akan mengumumkan kepada dunia luar bahwa dia adalah sage kedua. Judul, Second Sage, ini bukan karena dia merasa bahwa posisi Ye Yuan sudah bisa cocok dengan status semacam ini. Sebaliknya, kekuatan Ye Yuan saat ini sama sekali tidak memadai untuk memanfaatkan gelar ini. Dalam hal alam, Ye Yuan hanyalah alam dewa sejati. Dalam hal alkimia dao, Ye Yuan juga baru saja memasuki alam leluhur saat ini. Ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, tetapi Ye Yuan tidak pernah merasa bahwa dia tak terkalahkan di bawah langit. Tidak menyebutkan yang lain, hanya berbicara tentang sebelas murid ini di bawah imam besar leluhur suci, masing-masing dari mereka adalah kekuatan besar ras iblis, dengan kekuatan alkimia dao mereka sangat tangguh. Ye Yuan saat ini jauh dari kecocokan. Imam besar leluhur suci memberinya gelar ini adalah untuk membuatnya menjadi sasaran cemohan publik, untuk membiarkannya dengan cepat tumbuh di tengah kesulitan. Jelas, setiap tindakan dan perilakunya, pihak lain memperhatikannya. Huh, anak ini begitu merendahkan, untuk benar-benar tidak memikirkan guru. Apakah dia benar-benar menganggap dirinya sebagai sage kedua? Melihat wajah Ye Yuan tidak memiliki ekspresi kagum, Gong Yang Lai sangat tidak bahagia di hatinya. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya dan berkata dengan senyum tipis, wilayah roh barat di bawah komando guru akan menjadi tuan rumah konvensi pil iblis surgawi yang megah. Dia mendengar bahwa second sage adalah master alkimia dan secara khusus mengundang second sage untuk memberikan satu atau dua pointer. Petik 2 Bab 2099, dia telah kesepian terlalu lama. Tuan, adik kecil, dia. Tampaknya agak tidak puas dengan keputusanmu, dan dia dengan sewenang-wenang memanggil Ye Yuan ke wilayah West Spirit, kata Jimo dengan tata pantah berdaya. 1. Imam Besar Leluhur Suci berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Papan catur seukuran meja mendarat di atas meja. Jimo, bawalah papan catur ini dan lakukan perjalanan ke ibu kota kerajaan Agung Wan Siang. Kata Wing dengan senyum tipis. Seluruh tubuh Jimo gemetar dan dia berkata, Guru, ini. Ini adalah papan catur asnot yang telah Anda pelajari selama beberapa juta tahun. Anda benar-benar akan membiarkan anak itu memecahkannya. Kau, tidak akan benar-benar menganggapnya sebagai sage kedua, kan? Petik 2. Saat dia mengatakan ini, perkataan Jimo sedikit banyak masih menimbulkan kemarahan. Dia menyentuh hatinya dan merasa bahwa ketika dia masih muda, dia juga memiliki bakat yang tidak kalah dengan Ye Yuan. Namun, dia tidak mendapatkan tanggapan yang begitu serius dan tulus dari tuannya. Wing menatap Jimo dengan penuh arti dan berkata sambil tersenyum, sage kedua. Huhu, Jimo, semakin orang peduli dengan gelar ini, semakin tidak bisa berarti sesuatu yang hebat. Anda saudara magang terlalu memperhatikan judul ini. Bagi orang-orang yang mengejar Dao, semua reputasi yang tidak layak didapatkan, hanya kekuatan sendiri yang nyata. Petik 2. Jimo gemetar lagi, wajahnya menunjukkan ekspresi malu saat dia membungkuk. Dia kemudian berkata, Apa yang guru katakan sangatlah benar. Jimo telah mempelajarinya. Petik 2. Hari-hari ini, saudara magang mereka sangat peduli dengan gelar sage kedua ini. Seseorang harus tahu, mereka semua, saudara magang ini, telah mengikuti imam besar leluhur suci selama beberapa juta tahun. Tapi tidak ada yang bisa mendapatkan nama ini. Tapi sekarang, alam dewa sejati yang sangat sedikit, dewa alkimia bintang 6, benar-benar menikmati reputasi yang begitu dihormati. Apa maksud dari, second sage? Itu adalah eksistensi kedua setelah pendeta tinggi leluhur suci. Lebih jauh, itu adalah kehormatan memiliki imam besar leluhur suci secara pribadi memberikannya. Tapi sekarang, imam besar leluhur suci membangunkan si pemimpi dari tidurnya dengan sebuah kata. Jimo tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia menatapnya sekilas dan berkata dengan senyum tipis, yang disebut seniman bela diri mendambakan Dao sebenarnya hanyalah lelucon. Dunia ini adalah pameran kesombongan. Berapa banyak yang bisa mengesampingkan ketenaran dan mengejar grit Dao. Bahkan leluhur Dao yang tinggi dan perkasa mungkin merasa sulit untuk benar-benar meninggalkan ketenaran dan keuntungan dunia ini juga. Tapi yeyuan ini, kursi ini telah mengamatinya sejak lama. Daonya berbeda dari yang lain. Di alchemy Dao, kepolosan dan pengabdiannya pasti tidak pernah goyah sebelumnya. Dan ini juga perbedaan terbesar antara kalian semua magang bersaudara dan dia. Petik 2 Ekspresi Jimo berangsur-angsur menjadi serius. Semakin dia mengikuti sisi imam besar leluhur suci, semakin dia merasakan kedangkalannya. Hanya saja logika ini, pemahamannya tidak berarti bahwa dia benar-benar bisa melakukannya. Di dunia ini, siapa yang tidak memahami logika kerinduan pada Dao. Tetapi setelah mencapai Empyrean Rilem, budidaya mudah dihitung dengan jutaan tahun. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang benar-benar dapat bertahan dalam waktu yang singkat. Waktu adalah pisau tukang daging. Sejak zaman dahulu, berapa banyak Empyrean, atau bahkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, yang telah terbunuh. Apa yang guru katakan? Jimo telah menerima ajaran. Jimo berkata dengan hormat. Haha, lanjutkan. Kursi ini sudah tidak sabar dan ingin bertempur dengan bocah ini. Benar-benar lawan yang membuat darah panas orang-orang mendidih. Petik 2 Tatapan pendeta suci leluhur suci tampaknya telah melewati Cakrawala, tiba di stepa paling utara. Huhu, sepertinya, imam besar leluhur suci tidak tahan lagi dengan kesepian. Mendengar apa yang dikatakan Gong Yang Lai, sedikit senyum melintas di sudut mulut Yeyuan. Tatapannya melihat ke arah Cakrawala seolah-olah menembus kehampaan, bertemu mata dengan seseorang di Cakrawala. Yang disebut terikat secara spiritual pada seorang teman yang belum pernah ditemui, sepertinya membicarakan tentang mereka berdua, bukan? Hanya saja kata-kata Yeyuan begitu tidak terkendali dan tidak terkendali dalam pandangan Gong Yang Lai. Huhu, jangan lupa second sage, gelarmu dianugerahkan oleh imam besar leluhur suci. Rasa hormat minimal harus tetap ditunjukkan. Gong Yang Lai berkata dengan tidak senang. Seberapa mengejutkan kemarahan seorang Kaisar Surgawi. Huntuin dan yang lainnya dihancurkan oleh tekanan kuat ini hingga mereka tidak dapat bernapas dan bahkan tidak berani mengangkat kepala. Dalam pandangan Gong Yang Lai, Hai Priya Sretlume sudah menjadi keberadaan yang terpenting. Lalu, keberadaan macam apa tuannya, imam besar leluhur suci. Orang seharusnya tidak melihat bagaimana mereka memanggilnya sage kedua. Kenyataannya, tidak banyak yang benar-benar menganggapnya sebagai sage kedua. Yeyuan menatapnya dan berkata dengan senyum tipis, Jenggot kambing, suatu hari nanti, kamu akan tahu apa yang saya maksud. Imam besar leluhur suci dia. Telah terlalu lama kesepian. Kalian semua tidak akan mengerti. Petik 2. Gong Yang Lai sepertinya hanya memiliki gagasan yang kabur, tetapi dia masih mendengus dingin dan berhenti berbicara. Sebelum datang, Hai Priya Sretlume menginstruksikan sebelumnya, untuk memastikan agar tidak salah jalan. Gong Yang Lai hanyalah seorang pelayan, jadi dia secara alami tidak berani menentang. Baiklah, kamu bisa pergi. Setengah tahun kemudian, saya akan menepati janji. Yeyuan melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Gong Yang Lai pergi. Gong Yang Lai memiliki ekspresi tertekan saat dia berkata dengan senyum dingin, Baiklah. Saya berharap setengah tahun kemudian, Tuan Sage Kedua tidak akan mengecewakan Gong Yang. Pamitan. Selesai berbicara, sosok Gong Yang Lai berangsur-angsur berubah menjadi ilusi, akhirnya menghilang. Hanya setelah sosok Gong Yang Lai benar-benar lenyap, Huntuin dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Baru saja, kebohongan Tuan Gong Yang jelas sudah marah. Hanya saja karena identitas Lord Second Sage, itulah mengapa dia dengan paksa menekannya. Kecuali, tekanan Kaisar Surgawi terlalu kuat. Banyak Empirin sudah lelah dan bahkan tidak bisa berdiri. Empirean Huntuin memiliki wajah pahit ketika dia berkata, Tuan Sage Kedua, Anda. Anda hebat, tapi itu terlalu berlebihan bagi kami, kentang goreng kecil ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tenang, perasaan ramahmu, kamu akan mengingatnya. Setengah tahun ini, saya akan membuat beberapa pembangkit tenaga Empirean untuk keras iblis Anda. Petik 2 Kehancuran Empirean Faswin dalam pertempuran mengguncang seluruh stepa paling utara. Dua bersaudara Faswin, serta wafatnya Feng Tianyang, mengubah seluruh pengaturan stepa paling utara. Faswin Assemble berantakan, sementara Empirean Tianjue, Empirean Miu, Empirean Zhenhuang, dan pembangkit tenaga Empirean yang kuat lainnya memisahkan diri dari otoritas pusat dan menjalankan kekuasaan lokal. Stepa paling utara memasuki era negara berperang, memiliki perselisihan tanpa akhir. Tapi sebuah legenda tertinggal di negeri yang sangat utara ini. Kalian semua tidak tahu betapa arogannya Feng Tianyang saat itu. Perpaduan tiga hukum, kekuatan itu, bahkan jika pembangkit tenaga Empirean melihatnya, mereka juga harus menjaga tempat berlabuh yang lebar. Tapi Tuan Ji Qingyun langsung memusnahkannya hanya dengan pedang biasa. Petik 2 Tuan Ji benar-benar penyelamat ras manusia utara ekstrim saya. Jika bukan karena dia, umat manusia di utara ekstrim kita mungkin akan jatuh ke jurang penderitaan. Petik 2 Tuan Ji benar-benar luar biasa. Saya mendengar bahwa dia bahkan petapa kedua ras iblis. Bahkan jika Empirean Hun Twin melihatnya, dia harus menundukkan kepalanya dengan tunduk dan patuh. Petik 2 Setelah kejadian itu, Ye Yuan memerintahkan Empirean Hun Twin agar ras iblis tidak menyerang wilayah manusia dalam seribu tahun. Justru karena keteraturan inilah yang membuat umat manusia nyaris tidak bisa mempertahankannya. Tanah di ujung utara adalah tempat makanan yang kuat dan yang lemah menjadi mangsa. Apa yang bisa dilakukan Ye Yuan juga hanya ini. Jika umat manusia masih belum mampu melahirkan pembangkit tenaga listrik yang mampu melawan ras iblis dalam waktu seribu tahun, maka itu juga bukan salahnya lagi. Survival of the Vitesse dalam seleksi alam Tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk melindungi ras manusia utara yang ekstrim seumur hidup. Kekuatan mereka masih membutuhkan diri mereka sendiri. Dan dalam setengah tahun ini, Ye Yuan memperbaiki beberapa pildemon Empirean peringkat surga untuk ras iblis ekstrim utara, menciptakan beberapa pembangkit tenaga Empirean untuk ras iblis ekstrim utara. Ras iblis hanya bersujud merangkak kagum terhadap Ye Yuan, sage kedua ini. Setengah tahun kemudian, Ye Yuan membawa Luer dan yang lainnya, dan melangkah ke jalan menuju wilayah West Spirit. Bab 2100, Menentang Kaisar Surgawi Xin Luo memimpin semua orang untuk memberi hormat kepada Tuan Gongyang. Di bawah aula, seorang pria parubaya berambut merah memimpin sekelompok pembangkit tenaga yang mengenakan jubah suci pendeta dan bersujud di tanah, penampilannya sangat saleh. Masing-masing dan setiap pembangkit tenaga listrik ini memiliki aura yang kuat. Mereka semua sama, menjadi pembangkit tenaga listrik Empirean. Tetapi di depan Gongyang Lai, pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi ini, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengangkat kepala. Tentu saja, yang lebih membuat mereka terpesona adalah Hai Priyas Red Lume di belakang Gongyang Lai. Sebelas murid imam besar leluhur suci, masing-masing adalah raksasa suatu wilayah, keberadaan yang bertanggung jawab atas suatu wilayah. Tetapi mereka semua sangat bingung di dalam hati mereka. Siapakah Junior Rilem Dewa Sejati yang berdiri di samping Tuan Gongyang? Junior Rilem Dewa Sejati mana yang memiliki kualifikasi untuk berdiri di samping Tuan Gongyang? Mungkinkah murid yang baru-baru ini diterima oleh Hai Priyas Red Lume? Gongyang Lai melambaikan lengan bajunya dengan megah dan berkata dengan dingin, semua datang dan beri hormat kepada Tuan Kedua Sage. Semua orang gemetar, menatap Yeyuan dengan wajah tidak percaya. Dia, dia adalah petapa kedua yang dipilih oleh imam besar leluhur suci. Begitu mudah. Alam Dewa Sejati Belaka benar-benar dapat mengalahkan sebelas murid hebat, kemampuan apa yang dimiliki anak ini. Berdasarkan apa, berandal seperti ini, berdasarkan apa yang bisa diakalahkan Hai Priyas Red Lume? Saya tidak yakin. Petik 2 Di bawah, keributan segera datang dari kelompok Empirins. Jelas, mereka tercengang dengan perkenalan Gongyang Lai. Tapi setelah shock, masing-masing dan setiap wajah Empirins ini menunjukkan ekspresi marah. Mereka yang hadir adalah semua pendeta bintang tujuh elit wilayah West Spirit. Mereka semua adalah pendukung Hai Priyas Red Lume. Jika kakak tertua dari Hai Priyas Red Lume, Hai Priyas Cloud Cave, dianugerahi, di Sekensage, mereka tentu saja tidak akan mengatakan apapun. Namun, Ye Yuan masih terlalu muda, dan wilayah kekuasaannya terlalu rendah. Pria muda yang tiba-tiba muncul ingin menunggangi Kepala Hai Priyas Red Lume, bagaimana mereka bisa diyakinkan? Pembangkit listrik berambut merah, Xin Luo, membungkuk dan berkata, Tuan Gongyang, maafkan kami karena tidak sopan. Junior di depan kami ini baru berusia seribu tahun lebih. Ranahnya hanyalah tahap akhir peringkat enam. Membiarkan dia menjadi sage kedua, kami benar-benar tidak bisa menerimanya. Petik 2 Ya, Tuan Gongyang, membiarkan kita tunduk pada Junior seperti ini, kita benar-benar tidak yakin. Petik 2 Tuan Gongyang, mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan dulu. Jika kita tunduk padanya, apakah dia mampu menerimanya? Petik 2 Ada keriuhan di bawah. Jelas, mereka sangat membenci second sage ini yang tiba-tiba muncul. Hai Priyas Red Lume mereka semua, sesama saudara magang, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik teratas di antara Kaisar Surgawi. Di antara pendeta bintang delapan, mereka semua adalah eksistensi puncak. Bahkan karakter top seperti itu tidak dapat menjadi sage kedua, tetapi seorang junior menjadi sage kedua. Orang-orang ini tidak mengucapkan kata-kata tertentu, apakah Imam Besar Leluhur Suci berkepala dingin atau tidak dengan usia. Beberapa tahun yang lalu, Imam Besar Leluhur Suci mengumumkan kepada Ras Iblis bahwa dia menganugerahkan Yeyuan sebagai Imam Besar Leluhur Suci. Tidak ada yang tahu siapa Yeyuan, dari mana dia muncul. Pengumuman ini tidak jelas, hanya mengatakan bahwa kekuatan alkimia Yeyuan sangat luar biasa, dan dia pernah menyelesaikan game catur abadi, as not. Tidak ada yang lain. Pada awalnya, semua orang sangat tercengang. Tapi kemudian, semua orang berspekulasi satu demi satu bahwa sage kedua mungkin merupakan pembangkit tenaga listrik tertutup, keberadaan pada tingkat yang sama dengan Imam Besar Leluhur Suci. Tiba-tiba keluar dan berdebat tentang dao dengan Imam Besar Leluhur Suci dan hanya sedikit lebih rendah, jadi begitulah cara dia dianugerahkan sebagai sage kedua. Tapi sekarang, sekelompok Empirins tiba-tiba melihat alam dewa sejati. Lebih jauh lagi, itu bahkan manusia, menjadi sage kedua dan berada di atas mereka. Mereka tidak dapat menerima hal semacam ini. Melihat reaksi keras semua orang, Gong Yang Lai tidak marah tetapi malah senang. Tentu saja, dia, monster tua yang telah hidup tidak tahu berapa tahun, secara alami tidak akan menunjukkannya di wajahnya. Itu hanya untuk mendengar dia mendengus dingin. Dia berkata, penghinaan. Bagaimana bisa terserah pada kalian semua untuk membicarakan tentang sage kedua yang diberikan secara pribadi oleh Imam Besar Leluhur Suci? Lupakan tentang alam dewa sejati, bahkan jika alam sekilas surga ada di sini, Anda semua harus bersujud dalam penyembahan juga. Petik 2 Saat Kaisar Surgawi mengamuk, seolah-olah seluruh aola bergetar. Semua wajah Empirean berubah ketakutan dan langsung terdiam. Tapi masing-masing dan setiap Empirins ini juga monster tua. Mereka menangkap makna yang tidak biasa dari kata-kata Gong Yang Lai. Tuan Gong Yang memiliki arti tersirat. Benar saja, Gong Yang Lai menoleh ke Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, Tuan sage kedua, statusmu mulia. Tolong jangan membungkuk ke level sekelompok orang yang kasar. Petik 2 Ye Yuan mencibir dingin di dalam hatinya. Bagaimana bisa dia tidak mengerti pikiran Gong Yang Lai? Bukankah bertingkah seperti ini hari ini untuk menjatuhkannya? Jika itu benar-benar hanya upacara penyambutan, dia seharusnya sudah lama memberi orang-orang ini peringatan, dan tidak seperti ini sekarang, semua orang memiliki wajah kosong, lalu benar-benar meledak. Dengan statusnya sebagai juru bicara Hai Priyas Red Lume dan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, jika dia benar-benar menekan dengan paksa, bagaimana bisa para Empirins ini berani berbicara? Ini juga bukan giliran mereka untuk berbicara. Sage kedua, yang diberikan secara pribadi oleh Imam Besar Leluhur Suci, bahkan Hai Priyas Red Lume pun tidak berani ikut campur. Tapi wajahnya tidak pernah suka atau duka saat dia berkata dengan senyum tipis, Huhu, aku akan membungkuk ke level mereka hari ini. Saat Ye Yuan tersenyum, aura di tubuhnya tiba-tiba berkobar, segera merasa meremehkan dunia. Ekspresi Gong Yang Lai berubah. Dia tidak menyangka bahwa reaksi Ye Yuan benar-benar akan begitu kuat. Dia berpikir bahwa dengan begitu banyak pembangkit tenaga Empirean, ditambah dia, pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi yang menguasai seluruh kehidupan, tidakkah bermain-main dengan sedikit Ye Yuan masih mudah dilakukan. Tapi Ye Yuan sama sekali tidak bermain-main dengannya. Apakah ini Ye Yuan di depannya yang memandang rendah dunia benar-benar bocah real God Rilem itu? Mata Gong Yang Lai tidak bisa menahan diri untuk tidak kesurupan. Gong Yang Lai, kamu tidak perlu memainkan permainan yang patuh secara lahiriah ini, tetapi secara batiniah menentang permainan denganku. Ras Iblis selalu tinggi dan terus terang. Jika Anda tidak yakin dengan saya, katakan saja, tidak perlu menghasut mereka untuk datang dan meremas saya. Kamu telah mengambil bentuk manusia terlalu lama dan bahkan akan kehilangannya li leluhurmu juga, kan? Ye Yuan bertanya. Wajah Gong Yang Lai menjadi hitam, hampir memuntahkan seteguk darah tua. Ye Yuan benar-benar tidak menyelamatkan wajahnya saat melawannya, Kaisar Surgawi ini. Jika ada junior yang berani berbicara dengannya seperti ini, mereka pasti sudah lama dipukuli sampai mati olehnya dengan bersin. Namun, ini di depannya adalah petapa kedua yang diberikan secara pribadi oleh imam besar leluhur suci, yang berani menyentuhnya. Dia memainkan sedikit trik kecil secara rahasia masih baik-baik saja, tetapi untuk benar-benar mengambil tindakan, itu adalah larangan besar baginya. Kaisar ini, Kaisar ini tidak yakin, bisakah kau, alam dewa sejati yang sangat kecil, memikul nama sage kedua. Gong Yang Lai marah sampai wajahnya memerah ke telinga saat dia berkata. Di bawah, pembangkit tenaga Empyrean itu sudah lama menatap dengan tercengang. Alam dewa sejati yang berani menentang pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, mereka telah hidup selama beberapa juta tahun, ini masih merupakan pertama kalinya mereka melihat. Kedua alam ini adalah orang-orang dari dua dunia yang sama sekali berbeda. Lupakan alam dewa sejati, bahkan alam Empyrean, Kaisar Surgawi juga bisa memukulnya sampai mati dengan satu tamparan. Dengan dunia Gong Yang Lai, jika dia benar-benar ingin membunuh Ye Yuan, dia bahkan tidak membutuhkan jari. Ye Yuan, petapa kedua ini, benar-benar luar biasa. Hahaha. Mendengar kata-kata Gong Yang Lai, Ye Yuan tiba-tiba tertawa keras dan berkata, Gong Yang Lai, apakah kamu merasa bahwa imam besar leluhur suci berkepala dingin karena usia? Wajah Gong Yang Lai berubah dan dia berkata dengan khawatir dan marah, kamu. Kamu mengatakan omong kosong. Mengapa? Mengapa Kaisar ini memiliki pemikiran seperti ini? Petik dua. Ye Yuan tersenyum acuh-ta'acuh dan berkata, tidak perlu menyembunyikannya. Saya tahu bahwa tidak hanya Anda yang berpikir demikian, tetapi mereka juga berpikir demikian. Tapi biarkan aku memberitahumu ini. Saya memang bukan pasangan Hai Priya Sretlume sekarang. Tapi tak lama lagi, aku akan melampauinya. Petik dua. Pak 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 Terima kasih.